Setelah mengalami pembalikan taoisme dan ledakan diri dalam wujud saya, Zhang Ruochen memahami segalanya mulai dari keberadaan hingga ketiadaan. Di lautan kelabu, sesuatu muncul dari ketiadaan. Saat itu, ia bisa melihat sepenuhnya jalan menuju Dayan, hanya Dayan sendiri yang masih kabur. Artinya ia sudah mencapai kondisi ekstrim di bawah leluhurnya, namun tingkat kultivasinya belum membaik. Dapat dikatakan bahwa dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia hanya menyerap taoisme orang lain, dia dapat memadatkan kelompok Daulait ke-46, kelompok Daulait ke-47, kelompok Daulait ke-48, dan kelompok ke-40. Daulait dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menenangkan diri dan lebih memahami jalan besar langit dan bumi, saya memilih untuk memperlambat. Pada saat ini, Zhang Ruochen tidak sedang berada di gunung hukuman surgawi, melainkan berada di ruang dan waktu lain. Pikiran terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu, seperti miliaran inkarnasi, dengan banyak sosok. Ada yang memahami sembilan orang kuno yang abadi, ada yang memikirkan tentang jalan suci tertinggi, dan ada pula yang merangkum 3.000 jalan dan 100.000 jalan kecil. Semua aturan yang ada di alam semesta terus dihitung pada saat ini. Di lautan kesadarannya, hal itu menjadi semakin jelas. 45 kelompok cahaya daul yang telah dipadatkan berwarna hitam atau putih, tersusun dan bergerak dalam pola yang aneh. Mereka memiliki bayangan peta sungai dan luosu, tetapi sangat berbeda. Energi yang terkandung dalam setiap bola cahaya setidaknya mencapai tingkat Tian Sun. Dia seperti kumpulan 45 ahli tingkat Tian Sun. Kekuatan semacam ini cukup untuk melawan leluhur. Di antara setiap bola cahaya, ada sungai besar yang mengalir. Ada banyak aturan leluhur di antara mereka. Master Zhang Ruochen menggunakan leluhur dunia bawah, leluhur ruang dan waktu, penguasa kegelapan, leluhur pedang, penguasa agung Fudo Mingwang, Ibel Surgawi, Dewa Iblagung dan leluhur lainnya, lalu menggunakan uji Sinto untuk menguraikannya satu per satu. Pelajarilah tahu nenek moyang dinasti masa lalu, lalu rangkum. Berdirilah di bahu yang terkuat dan raih puncak. Setiap leluhur adalah anak tangga batu di bawah kakinya. Pada saat ini, di antara alis tubuh aslinya, bola naga dari naga leluhur ditangguhkan. Dipinjam dari Raja Naga. Bola naga ini, bersama dengan sarang naga, dikirim ke era ini oleh naga leluhur untuk membantu keturunan klan naga melawan keabadian dan banyak kesengsaraan. Aktivitas bola naga sungguh mencengangkan. Aturan nenek moyang dan roh nenek moyang begitu kuat hingga berkali-kali lipat lebih baik daripada mayat naga nenek moyang. Seharusnya Zulong mengirimkan manik-manik naga di tubuhnya melintasi sungai waktu yang panjang ke era masa depan di tahun-tahun terakhirnya. Kekuatan yang dikandungnya tidak terbayangkan. Sangat disayangkan tingkat budidaya Raja Naga masih di tingkat Tianzun untuk saat ini. Jika dia mencapai kondisi semi-leluhur, dia dapat membawa bola naga ini, dan kemudian perlahan-lahan mengolah dan memahaminya di dalam tubuhnya. Dengan mengendalikan kekuatan Dragon Ball sampai batas tertentu, dia bahkan bisa melawan leluhur yang lebih lemah dengan tingkat budidaya setengah leluhurnya. Juga menerima kekuatan leluhur tertinggi, bakat, pemahaman, dan latar belakang Raja Naga tidak sebanding dengan Jietian. Jika Jietian dapat berkultivasi ke kondisi semi-leluhur sendirian dan menguasai sumber dewa leluhur dari Raja Ming yang tak tergoyahkan, kekuatan tempurnya pasti tidak akan lemah. Raja Naga mengikuti jalannya sendiri, dan bola naga Zulong hanyalah pelengkap. Tapi Jietian mengulangi jalan Guru Agung, dan itu begelombang dan begelombang. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Koma, sekitar seribu tahun berlalu, kelompok cahaya ke-46 mengembun. Koma, milenium kedua telah berlalu, resimen cahaya dao ke-47 berhasil dipadatkan. Koma, setelah seribu tahun ke-4, kelompok cahaya dao ke-49 mengembun. Zhang Ruochen tidak berhenti. Kesadaran dan pikiran jiwanya langsung melekat pada bola naga Zulong, seolah-olah dia sedang berjalan di planet besar dan tak terbatas yang memancarkan kecemerlangan ilahi. Jalan leluhur Zulong begitu luas dan mendalam sehingga tidak ada batas yang terlihat dan tidak ada akhir yang dapat dipahami. Miliaran Zhang Ruochen berjalan di Dragon Ball, dan setiap langkah yang mereka ambil menguraikan aturan leluhur. Setiap momen yang berlalu, ada miliaran aturan leluhur yang sangat berbeda untuk naga leluhur yang ia uraikan. Aturan leluhur ini tidak lagi diringkas menjadi lampu dao baru, tetapi terbang ke-49 kelompok lampu dao, dan mengalir di sungai biasa di antara 49 kelompok lampu dao. Pencerahan mengarah pada sikap tidak mementingkan diri sendiri dan tidak adanya kesadaran akan berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa ribu tahun berlalu sebelum Zhang Ruochen dibangunkan oleh auman naga, dan miliaran pikiran yang tersebar menghilang seperti gelembung. Dia mendongak. Saya melihat sungai biasa yang mengalir di antara 49 kelompok cahaya hitam dan putih sebenarnya memperlihatkan bayangan naga leluhur, seperti sarang naga dengan ribuan naga berlarian. Ini pertanda bahwa jalan Zulong akan segera mempengaruhi jalan ketuhanan janjinya. Naga leluhur yang sangat kuat. Dia memang salah satu leluhur terkuat di alam semesta sejak zaman kuno. Saya baru saja membuat sketsa 10% atau 20% aturan leluhur di Dragon Ball. Setelah aturan ini diintegrasikan ke dalam 49 kelompok cahaya, mereka benar-benar melampaui semua cara. Lagi pula, bola naga ini jelas tidak bisa mewakili seluruh tingkat budidaya naga leluhur. Aturan nenek moyang hanyalah sebagian dari kekuatan nenek moyang. Zhang Ruochen melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan bayangan naga ke seluruh langit. Saya tidak berani menguraikan aturan leluhur yang telah dikembangkan oleh naga leluhur. Zhang Ruochen yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menganalisis sepenuhnya Dragon Ball dan memahami tauisme leluhur yang tersisa di Dragon Ball. Anda bahkan dapat menggunakan ini untuk menerobos ke alam leluhur. Tapi mengambil jalan ini, dia tidak akan pernah bisa melampaui Zulong. Dao Guang yang dibudidayakan akan tetap berada di kelompok 49 dan tidak dapat terus berkembang. Ini bukan yang dia inginkan. Zhang Ruochen berdiri, menyingkirkan bola naga tersebut, dan merasakan perubahan dalam kultivasi dan kekuatannya setelah mengolah 49 bola cahaya. Saat berikutnya, dengan kedua tangan sebagai pusatnya, tai chi, liang yi, empat simbol, dan lima elemen muncul satu demi satu, hidup berdampingan dengan 49 kelompok cahaya Dao. Terus menghitung, terus berliku. Saya masih belum bisa melihat Dayan dengan jelas, bagian depannya penuh kabut. Karena kelompok Dao Light yang kelima puluh tidak dapat diturunkan secara alami, saya akan memadatkannya secara paksa. Zhang Ruochen mengendalikan berbagai aturan dan aura yang mengalir di antara 49 kelompok Dao Light untuk berkumpul di atas kepalanya, dan ingin memadatkan kelompok Dao Light yang kelima puluh di Istana Tengah. Terlepas dari apakah itu kaisar wa, praktisi ki kuno, atau orang bijak tao, hasil perhitungannya adalah jumlah Dayan adalah lima puluh. Angka Dayan melambangkan generasi dan perubahan alam semesta. Ini adalah ringkasan perubahan tai chi, liang yi, empat simbol dan lima elemen. Namun, praktisi ki kuno percaya bahwa kekuatan manusia tidak dapat melengkapi jumlah Dayan, sama seperti mustahil bagi manusia untuk mengetahui semua perubahan di alam semesta, dan 49 adalah batasnya. Orang bijak tao percaya bahwa 49 melambangkan jumlah perubahan yang tetap di alam semesta. Sisanya adalah variable. Oleh karena itu, yang satu itu tidak dapat dipahami. Alasan mengapa Zhang Ruochen memutuskan bahwa ia harus berkultivasi kedayan dan menguasai angka 50 untuk mencapai keadaan leluhur adalah karena jalur leluhur haruslah jalan yang sempurna. Nenek Moyang harus mampu mengerahkan kekuatan langit dan bumi di seluruh alam semesta. Kecepatan mobilisasi mungkin cepat atau lambat. Mungkin ada perbedaan dalam cara penggunaannya. Budidaya tubuh fisik Nenek Moyang mungkin dalam atau dangkal. Tapi ini harus menjadi fondasinya. Nenek Moyang lah yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat sampai batas tertentu, dia tidak takut pada yang abadi dan memiliki kemungkinan mati bersama yang abadi. Nenek Moyang bisa juga disebut Nenek Moyang, mampu berdiri di alam semesta dan menjadi pemain catur. Akhir yang suram dari naga hitam Hongmeng disebabkan oleh terlalu banyak faktor. Jika dia berhati-hati seperti mimpi buruk mayat, tidak akan mudah bagi makhluk abadi di alam dewa untuk menekannya. Tentu saja, kekuatan mengerikan dari menara 72 lantai ini juga menjadi faktor penting dalam mengubah keseimbangan alam semesta. Koma, kelompok cahaya dao yang kelima puluh baru saja mengembun menjadi bayangan, dan 49 kelompok cahaya dao lainnya mulai bergetar hebat. Kekuatan seluruh alam semesta sepertinya menekannya. Zhang Ruochen merasa seolah jiwanya akan terkoyak dan hanya bisa berhenti seketika. Jika kamu melakukan sesuatu dengan paksa, kamu pasti akan mendapat reaksi keras dari langit dan bumi. Zhang Ruochen memang cukup kuat, namun dibandingkan dengan langit dan bumi, dia tidak cukup kuat. Bahkan jika budidaya mereka mencapai tingkat leluhur dunia bawah dan alam dewa abadi, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan langit dan bumi, jika tidak, mereka tidak akan menderita banyak kesengsaraan. Zhang Ruochen perlahan mengangkat tangannya. Di atas sebelah kiri adalah gambar sungai, dengan 55 kelompok lampu hitam putih berkedip, disusun dalam 5 elemen dan 5 arah. Di atas tangan kanan adalah Luosu, dengan 45 kelompok cahaya hitam dan putih tertanam di sembilan istana. Kedua gambar ini dihitung oleh leluhur Ming dan Kaisarwa, dan merupakan lambang taoisme mereka. Jalan ilahi janji Zhang Ruochen dan perubahan setelah 5 elemen dihitung berdasarkan 2 gambar ini. Penting untuk mengintegrasikan He Tu dan Luosu untuk menyatukan cara Mingzu dan Kaisarwa. Perlahan-lahan, pemandangan di sekelilingnya berubah. He Tu dan Luosu tumpang tindi dan berubah menjadi 100 bintang. 100 menjadi 10 ribu, 10 ribu menjadi 100 juta. Tak lama kemudian, dia berada di lautan bintang yang luas, dengan nebula warna-warni dan kabut di atas dan di bawah, seperti alam semesta nyata. Setiap bintang seolah-olah memiliki ekor, dihubungkan oleh satu atau beberapa benang tak terlihat hingga menjadi nebula berbentuk sungai besar, seperti pertemuan ribuan sungai. Ini sangat mirip dengan langit berbintang yang dia lihat di dalam Suding ketika dia pertama kali memasuki alam Kiyu. Langit berbintang itu adalah Tao yang ditinggalkan oleh leluhur Ming, dan merupakan presentasi konkret dari peta sungai. Ini adalah Zhang Ruochen yang memproyeksikan ingatannya di sini untuk sekali lagi mempelajari cara leluhur dunia bawah dan peta sungai. Para leluhur memadatkan aturan dan pola ilmu pedang, cahaya, kematian, del, ke dalam aturan dan pola ilmu pedang, cahaya, kematian, del, di tingkat leluhur. Pada saat yang sama, mereka juga mengembangkan aturan yang hanya dimiliki oleh mereka sendiri, cara ilahi, dan Mingzu tidak terkecuali. Mungkin aku juga harus mempraktikkan aturan leluhurku sendiri. Resimen Tao Light yang kelima puluh seharusnya memerlukan aturan leluhur tak terbatas untuk memadatkan dan menyatukan serta mengintegrasikan 49 resimen Tao Light lainnya. Zhang Ruochen percaya bahwa setelah bertahun-tahun berlatih, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang jalan ilahi janji. Namun ketika tiba waktunya untuk menguraikan aturan janji, saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak punya cara untuk memulainya. Apa sebenarnya janji itu? Zhang Ruochen berpikir keras. Kemudian, saya jatuh ke dalam kenangan yang mendalam. Alasan mengapa saya memulai jalur Wu Jisen Tao adalah karena ketika saya menjadi dewa, King Tian menghancurkan sumber roh dan lautan Qi, dan jalur kultivasi terputus. Sebagai upaya terakhir, dia tidak punya pilihan selain mewariskan semua kultivasi dan wawasannya kepada Ciao sehingga dia bisa menyelesaikan 33 surga dan memenuhi harapan Raja Ming, Biksu Suci Sumi, dan Zhang Ruochen, dan memikul tugas yang paling penting. Tanggung jawab yang berat untuk menghadapi kesengsaraan kecil yang abadi dan kesengsaraan besar di langit dan bumi. Kehilangan segalanya, tidak bercocok tanam, menjadi tua dan membusuk. Dalam keadaan tidak ada inilah Tai Chi dilahirkan. Tai Chi, sebagaimana dapat dipahami, adalah lingkaran yang terbatas dan tidak terbatas. Apa itu janji? Bagaimana keadaan negara pada saat itu? Orang bijak berkata janji tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa gambar, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa akhir. Karena tidak ada apa-apa, bagaimana kita menyingkat aturan yang nyata. Zhang Ruochen duduk merenung dalam waktu yang lama. Pada titik tertentu, pikirannya berkumpul di sekelilingnya, menyatu satu sama lain, dan membentuk satu tubuh. Ini adalah aturan lima elemen yang menyatukan lima elemen menjadi satu. Hei! Ini bukan yang dia inginkan. Pikiran itu muncul lagi, dan keempat gambar itu digabungkan untuk membuat sebuah aturan. Ini adalah aturan empat gambar, bukan yang saya inginkan. Selanjutnya, Zhang Ruochen secara berturut-turut mengintegrasikan aturan Liang Yi dan aturan Tai Chi. Bahkan, aturan Tai Chi yang menyatu dan kental, aturan Liang Yi, aturan empat simbol, dan aturan lima elemen dipelintir dan disempurnakan lagi, mengubahnya menjadi aturan yang semakin kuat. Dengan menggunakan aturan ini, Zhang Ruochen menyimpulkan dan merasa bahwa dia harus mampu menembus nenek moyangnya, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan rendah. Namun hal ini tentunya tidak bisa disebut dengan aturan janji, karena tidak memiliki ciri-ciri janji. Jika Anda terus berlatih di jalur ini, mungkin itu adalah cara yang tidak kalah dengan segala sesuatu yang tidak terlihat. Di masa depan, Anda dapat mencapai puncak pangeran kegelapan dan mampu bersaing dengannya nenek moyang dunia bawah dan makhluk abadi di dunia dewa. Tetapi sangatlah mustahil untuk mencapai ketinggian tak terhingga. Dalam perjalanan ruang, ketidak terbatasan adalah yang paling penting, diikuti oleh semua fenomena yang tidak berbentuk. Zhang Ruochen membawa visi dari terlalu banyak orang. Dia ingin bertarung melawan makhluk abadi. Kalau saja dia bisa mengembangkan tahu sekuat mereka. Maka, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari yang abadi. Karena setiap makhluk abadi telah berkultifasi lebih lama darinya. Aku datang dari sesuatu keketiadaan, dan dari ketiadaan ke ketiadaan. Dan dari ketiadaan ke ketiadaan, dan dari ketiadaan ke ketiadaan. Aku sudah mengalaminya dua kali. Kalau kamu tidak tahu apa itu uji, bagaimana kamu bisa datang dari ketiadaan. Dalam kesadaranku yang terdalam, aku harus mengetahuinya atau mungkin aku pernah mengetahuinya. Pada titik tertentu, aku pasti sudah mengetahuinya. Koma, Zhang Ruochen terus bergumam pada dirinya sendiri, dan setiap kalimat sepertinya saling bertentangan, tanpa petunjuk apapun. Namun secara bertahap, dia sepertinya menangkap sesuatu, dan cahaya di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Saya pernah membalikkan Taoisme, berubah menjadi janji, dan menghancurkan diri saya sendiri. Jadi dengan membalikkan Taoisme, tidak bisakah kita menyimpulkan janji? Zhang Ruochen tertawa terbahak-bahak, lalu mengendalikan 49 kelompok cahaya untuk bergegas menuju 5 elemen dan 4 simbol. Boom, boom, boom. 49 kelompok cahaya tenggelam dalam 5 elemen dan 4 simbol, melepaskan energi yang menakutkan. Kali ini, Zhang Ruochen tidak mencoba membalikkan metode Tao dan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi mencoba membalikkan janji di bawah kendalinya sendiri, jadi itu sangat sulit. Setiap langkah harus dikontrol dengan cermat. 5 elemen dan 4 gambar berangsur-angsur berubah menjadi 2 ritual. Liangyi mundur ke Taiji dan berubah menjadi lingkaran. Ketika lingkaran tersebut merosot menuju ketidak terbatasan dan perlahan-lahan menyebar, waktu sebenarnya mulai mengalir mundur. Zhang Ruochen hanya merasa bahwa dia kembali ke masa ketika dia mengikuti kuil sumi, melawan sungai waktu yang panjang dan menuju ke awal. Bepergian 100 ribu tahun yang lalu, saya melihat pemandangan kematian Biksu Suci Sumi. Setelah periode singkat pada abad pertengahan, bepergian ke zaman kuno, saya melihat sosok Raja Fudo yang tiada taraf, Patriar Konfusianisme II, dan Ibel Surgawi. Saya menyaksikan kemakmuran dan kecemerlangan Konfusianisme, Taiji, dan Buddha. Saya melihat para dewa berdiri di dunia suci, dan di sana adalah orang-orang dengan kipas bulu dan handuk sutra, beberapa orang menyelamatkan semua makhluk hidup, dan beberapa orang menggunakan catur untuk mencari teman. Lalu datanglah Luangu, Suangu, Sengu Minggu, zaman kuno. Kali ini, dia melihat dengan lebih jelas. Dia melihat dewa i besar menaklukkan seluruh alam semesta, melihat cahaya gelap menyinari suatu zaman, dan melihat semangat pantang menyerah dari para praktisi ki kuno yang mencari keabadian. Itu telah melewati zaman kuno, zaman kuno, dan masa-masa awal. Setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan dimulainya kembali alam semesta, Zhang Ruochen akhirnya berdiri di bawah singularitas lagi. Semuanya menjadi sunyi, dan semua hirup pikuk serta kebisingan lenyap. Zhang Ruochen tahu betul bahwa dia tidak benar-benar kembali ke masa lalu, tetapi telah membalikkan Taoisme dan menyimpulkan banyak orang dan peristiwa di masa lalu. Momen ini sunyi dan tidak berwarna, dan dia mendapat pencerahan. Pada saat pencerahan, tubuhnya menghilang ke ruang dan waktu yang berbeda, seolah-olah telah berubah menjadi ketiadaan. Kemudian muncul di dalam singularitas. Singularitas, titik awal segala sesuatu di alam semesta, bukanlah ketiadaan, sungguh tidak terbatas, tidak terbatas, dan tidak terbatas. Berdiri di sini, Anda dapat menyusuri sungai waktu yang panjang dan melihat zaman yang dialami alam semesta, termasuk segala jenis jalan, ribuan materi, dan makhluk dari segala ras. Ini adalah sesuatu yang tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Ketika Zhang Ruochen membuka matanya, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di surga, tetapi muncul di Heishi Sing Wu yang tidak tahu berapa tahun cahaya jauhnya. Stasiun bintang batu laut adalah tempat lahirnya ruang, materi, dan bintang di alam semesta. Alam aneh di dermaga bintang batu laut menciptakan ruang dan materi setiap saat, melepaskan energi mengerikan yang bahkan tidak dapat didekati oleh Nenek Moyang. Tapi Kiyu menghilang. Tidak, tidak hilang. Kiyu muncul dalam embryo misterius Zhang Ruochen dan berubah menjadi kelompok cahaya kelima puluh. Suasana hati Zhang Ruochen damai dan alami, dan dia melihat keempat puluh sembilan kelompok cahaya yang mengelilinginya. Gerakannya sangat misterius, dan aturan leluhur bagaikan sungai dewa. Dia menghela nafas dan tiba-tiba berubah menjadi badai kosmik. Di langit berbintang, ruang dan material baru terus bermunculan. Dalam satu pemikiran, sesuatu muncul dari ketiadaan. Ruang berkembang, materi tidak ada habisnya. Nenek Moyang di seluruh alam semesta merasa khawatir. Kiyu menghilang. Ekspresi Tuan Murong berubah karena terkejut dan dia menghilang dari menara tujuh puluh dua lantai. Ketika dia tiba di stasiun bintang Hai Si, cahaya bintang di sini menjadi redup, semua misteri telah hilang, dan tidak ada bedanya dengan area bintang lain di alam semesta. Mayat mimpi buruk dan pangeran kegelapan menyelinap ke bidang bintang terdekat satu demi satu, dan ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka berdua sangat terkejut. Itu pasti dari alam dewa. Setelah kematian leluhur dunia bawah, dialah satu-satunya yang bisa mengambil Kiyu. Pangeran kegelapan merasa berat. Kors Nightmare berkata sudah hampir 30 ribu tahun, dan altar langit dan bumi telah dibangun sepenuhnya. Orang dari alam dewa yang mengambil alih Kiyu harus membuat persiapan akhir untuk melancarkan sejumlah kecil bencana. Tidak ada masih banyak waktu tersisa untuk kita. Setelah ledakan entropi, kecepatan penciptaan ruang dan materi di Kiyu secara bertahap melambat, dan pengaruhnya terhadap alam semesta melemah. Namun makna keberadaannya tidak ada bandingannya dengan apapun. Menguasai alam aneh berarti menjadi pusat alam semesta. Koma. Setelah Tuan Murong, mayat mimpi buruk, dan pangeran kegelapan pergi, beberapa sosok lagi datang ke sekitar Hai Sisingu. Setelah beberapa perhitungan, mereka pergi dengan tenang. Kejutan ini baru saja dimulai. Ketika setengah leluhur, tingkat Tianzun, dan Wuliang abadi menemukan bahwa alam Kiyu menghilang dan stasiun bintang batu laut menjadi redup, semua biksu menyadari bahwa alam semesta akan mengalami perubahan besar dan bahwa akhir dunia benar-benar akan datang. Tidak lama kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh dunia alam Kiyu tidak diambil oleh orang lain, tetapi menghilang secara alami, yang berarti bahwa era ini telah berakhir, sejumlah besar bencana akan terjadi, dan alam semesta akan terjadi, dimulai kembali. Pilih rekomendasi bab sebelumnya. Direktori bab. Tandai bab berikutnya. Di alam Buddha Barat, ada kolam siang-siang. Seorang biksu muda yang tampak berusia 20-an, mengenakan jubah zen linen berwarna coklat abu-abu, tertutup debu, seolah-olah dia telah mengalami paparan angin, embun beku, dan sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya, dan kulitnya kasar dan pucat, berjalan menuju tepian, dari kolam yang penuh dengan bunga teratai. Sosoknya selalu tegak, matanya cerah dan bijaksana, serta tenang dan lembut. Kembali, Fan Chen sedang bermeditasi di tepi kolam renang. Tak jauh dari situ, daun teratai bergoyang tertiup angin. Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai alam semesta yang sunyi. Apakah akan ada keuntungan? Kembali ke ibu kota, guru, bumi ini liar dan alam semesta luas dan kosong. Ini lebih baik daripada surga dan neraka. Humaniora dan adat istiadat sangat berbeda, tetapi agama Buddha dan Taoism memenang. Para murid pergi ke kuil Siti Garba, untuk alam api, dan berjalan melewati 30 ribu sungai kuno tiga arah yang bobrok. Bertahun-tahun yang lalu, badai bencana Netherworld belum sepenuhnya hilang, dan ibel baru seringkali tumbuh dengan mengandalkan kekuatan domain api dan aura alam, bara gelombang bencana. Biksu muda itu melanjutkan untungnya, Jizu Siti Garba adalah seorang suci Buddha dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan yang luar biasa. Roh-roh jahat ini tidak dapat menjadi iklim. Selama 30 ribu tahun, dia telah memimpin para pembudidaya Buddha di hutan belantara keluar dari penderitaan dan telah berkembang dalam gelombang bencana. Ini adalah hadiah yang dia minta agar murid-muridnya berikan kepada tuan mereka. Biksu muda itu mengeluarkan sebotol anggur yang diukir dengan berbagai karakter sansekerta Buddha dan memberikannya kepadanya. Fan Chen tertawa keras, mengambil kendi, dan minum banyak-banyak tahun-tahun ini, saya tidak bisa berhenti meminum minuman ini. Harta karun anggur yang baik, harta bumi, memiliki hati bintang-bintang. Saya mengamati bahwa kultivasi Anda telah mencapai alam dewa tertinggi, dan ingatanmu telah pulih. Ada ekspresi kesakitan di mata Zhang Xing Chen, dan dia berkata sembuh. Setelah meninggalkan alam semesta gurun, murid ini tahu bahwa ayahnya benar. Dampak dari pertempuran telah menyebar terlalu luas. Dalam pertempuran dunia bawah, ribuan tahun cahaya di sekitar wilayah api menjadi ketiadaan, dan semua planet serta dunia besar dihancurkan. Cakupan akibatnya bahkan lebih jauh lagi, dan banyak sekali makhluk yang terbunuh, cacat, terlantar, dan kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka menderita dari generasi ke generasi. Hanya dengan pergi ke sana dan melihatnya secara langsung Anda dapat merasakan hal yang sama. Bencana yang disebabkan oleh pertarungan hidup dan mati tidak dapat dihindari. Namun pelatihan seni bela diri dapat dikendalikan, dan konsekuensinya perlu dipertimbangkan. Ketika saya masih muda dan gila, saya membuat kesalahan besar. Setelah melalui kesengsaraan di dunia fana dan berjalan di hutan belantara, saya benar-benar memahami penderitaan dunia, betapa berharganya hidup, dan makna kultivasi. Barulah saya akhirnya menyadari bahwa kekuatan bukan untuk berjuang, melainkan untuk memanfaatkan kekuatan untuk menjalankan visi di hati, ketekunan di hati, dan pilihan di hati. Tuan, murid ini benar-benar salah. Fan Chen menganggup dan berkata ayahmu yang memintaku untuk menemukanmu dan membimbingmu berlatih. Dia berkata bahwa jika aku dapat kembali dari dunia fana, secara alami aku dapat membantumu memurnikan hatimu dan menebus dirimu sendiri. Kamu belum menyelesaikan dunia fanamu, dan guruku belum memberimu gelar Dharma, jadi kamu tidak dianggap telah memasuki agama Buddha. Sekarang setelah ingatanmu pulih, pulanglah. Zhang Xingchen berlutut dan bersujud saya bersedia menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus dosa-dosa saya. Saya berharap saya, Sang Buddha, akan memenuhi keinginan saya. Fan Chen merobek batang hijau daun teratai di depannya, memegangnya di tangannya sebagai kipas daun katail, dan berkata sambil tersenyum hujan deras tidak akan membasahi rumput tak berakar, dan tau serta dharma luas, hanya untuk mereka yang ditakdirkan. Saya seorang biksu, bukan Buddha, sebagai guru saya. Tanpa Anda, hubungan kami sebagai guru dan murid sudah berakhir. Zhang Xingchen tidak bisa berlutut dan membaca kitab suci. Fan Chen berkata kamu harus selalu kembali dan menemui ibumu, dia pasti orang yang paling mencintaimu dan paling merindukanmu. Sudah lebih dari 30 ribu tahun, pernahkah Anda memikirkan bagaimana perasaannya? Akulah yang tidak berbakti dan aku malu pada ibuku. Zhang Xingchen akhirnya berhenti bernyanyi, air mata memenuhi matanya. Dia tidak lagi memiliki sifat jahat dan kesombongan masa mudanya. Dia bersujud tiga kali ke dunia fana sebelum meninggalkan kolam siang-siang. Kolam siang-siang menjadi tenang, hanya menyisakan kicau jangkrik. Sambil mendengus, Fan Chen meneguk anggur lagi, dan suara seruling yang merdu terdengar di telinganya. Eh, Fan Chen berdiri dengan mata waspada. Lihatlah kesekeliling pada air yang berkabut. Saya melihat. Seorang wanita berpakaian hijau yang terlihat seperti wanita berjalan keluar dari lukisan berdiri di tengah kolam siang-siang sambil memainkan seruling. Air dan langit saling melengkapi dan membentuk jalur alami yang indah dan indah tak terlukiskan. Kesadaran fana dengan cepat dipisahkan dari suara seruling. Menemukan sesosok tubuh lewat di belakangnya dan menuju dunia yang berputar. Betapa beraninya, Fan Chen menggerakkan tubuhnya dan pergi untuk menghentikan serangan itu. Namun suara seruling datang dengan cepat dan mencapai telinga saya dalam sekejap. Fan Chen tidak punya pilihan selain menyerah menghalangi sosok yang bergegas menuju dunia yang berputar dan menamparkan gadis seruling berbaju hijau di belakangnya dengan backhand-nya. Xing Yi memegang seruling dan menyerang, bertarung dengan Fan Chen untuk mendapatkan pukulan langsung. Bang! Di tengah gemuruh, aturan dan perintah yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membentuk medan perang yang sangat luas dalam waktu dan ruang berbeda di atas kolam siang-siang. Xing Yi terbang keluar, jatuh kembali ke air, dan memberi hormat dengan tangan terkepal Brahma Agung sangat kuat, dan gadis kecil ini bersedia dikalahkan. Namun, dalam pertarungan di alam Buddha Barat ini, saya khawatir Tuhan tidak akan berada di atas angin. Selama 30 ribu tahun terakhir, Budidaya Fan Chen telah meningkat pesat, dan dia mendekati puncak setengah leluhur. Namun seperti yang dikatakan Putri Saleh King Yi, saat berperang di dunia Buddha Barat, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pertimbangan pertama bukanlah kemenangan, namun bagaimana mencegah dampak perang agar tidak meluas dan menyebabkan krisis yang menghancurkan dunia. Ketika si Igan mengambil tindakan, dia menggunakan aturan dan perintah untuk membangun medan perang ruang dan waktu yang berbeda, yang mencakup keduanya. Siapa kamu? Aku belum pernah mendengar orang sepertimu di alam semesta. Kamu berasal dari siapa? Kata Fan Chen. Pihak lain dapat mengambil telapak tangannya dengan paksa tanpa terluka. Bagaimana setengah leluhur bisa muncul dari udara tipis antara langit dan bumi? Pasti ada jejak yang harus diikuti. Tetapi setelah perhitungan Fana, dia menemukan bahwa tidak ada rahasia dalam diri wanita ini. Tidak ada masa lalu dan masa depan. Jelas sekali, ada eksistensi tingkat leluhur di belakangnya, yang menghapus rahasia dan jejak. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Fan Chen hendak bergegas keluar dari medan perang dalam ruang dan waktu berbeda dan bergegas ke dunia yang berputar. Guru, mohon tunggu sebentar. Saya belum bertanya kepada Anda tentang misteri sepuluh ribu Buddha yang menerangi alam semesta. Kerudung hijau menutupi wajahnya, mengikuti bayangannya seperti angin, dan kecepatannya sebenarnya satu menit lebih cepat dari dunia Fana. Seruling di tangannya seperti pedang tajam, memotong cincin pelindung Buddha Fan Chen dan menunjuk kerompinya, memaksa Fan Chen berhenti dan menyerang. Namun di sisi lain, pemabuk tua itu kembali, mengambil botol anggur yang diletakkan Fan Chen di atas batu, dan kemudian memasuki dunia yang berputar dengan puas. Hei, anggurnya benar-benar enak, sia-sia jika seorang biksu meminum anggur apapun. Setelah menyesap banyak, pemabuk tua itu terhuyung menuju kedalaman dunia yang berputar, memecahkan formasi dan batasan di sepanjang jalan, dan akhirnya melihat R. Juntian yang dipenjara. Di bawah bimbingan gadis itu, kekuatan mentalnya meningkat pesat, mencapai tingkat 93. Di platform batu berdiameter tiga kaki, R. Juntian disegel, dikunci dengan rantai dewa, duduk bersila dengan mata tertutup, seperti batu berbentuk manusia yang tidak bergerak. Ini adalah berita yang coba dipaksakan oleh pemimpin dunia. Pantas saja Kinglu tua mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Wu Tian. Pemabuk tua itu memukuli tubuh R. Juntian, dan ototnya sekuat tembaga. Dewa Raja Kinglu awalnya memberitahu permaisuri Siji bahwa R. Juntian telah meninggal. Bagaimanapun, R. Juntian tahu terlalu banyak tentang kebenaran tentang Hui Hai. Jika faksi ible mayat tahu bahwa dia masih hidup, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Saat itu, banyak kebohongan Raja Dewa Kinglu akan terungkap. Zhang Ruo Chen memang mengatur sarana di lautan kesadaran R. Juntian, dan juga menghapus sebagian ingatannya. Namun, budidaya surgawi tuan kedua terlalu maju dan semangat serta kemauannya kuat, jadi tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kesalahan. Raja Dewa Kinglu tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun setelah 30 ribu tahun, Raja Dewa Rusa Hijau akhirnya membiarkannya lolos di depan Zhang Ruo Chen. Jadi apa yang terjadi hari ini, gadis seruling berjubah hijau dan pemabuk tua datang ke alam Buddha Sitian untuk menyelamatkannya. R. Juntian tiba-tiba membuka matanya, pupilnya seperti lahar. Pemabuk tua itu begitu ketakutan hingga dia mundur dua langkah. Setelah berdiri diam, dia mengelus dadanya dan berkata, R. Juntian, aku telah diperintahkan untuk datang menyelamatkanmu. Kekacauan di alam semesta akan datang. Sudah waktunya bagimu untuk melakukannya, lahir. R. Juntian memejamkan mata, tidak tertarik apakah dia bisa keluar atau tidak. Mingzu telah meninggal, dan keyakinannya telah runtuh. Belum lagi kabur dari sini, bahkan kelahiran dan kematian alam semesta tidak ada hubungannya dengan dia. Pemabuk tua itu mengeluarkan sepotong segel jimat, jimat itu seperti penggaris batu giyok, dan berkata ini adalah armor jimat 10.000 dao yang disempurnakan secara pribadi oleh tuanku. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada emas pembakaran 10.000 bintangmu armor. Kenakan baju besi ini, kamu bisa membuka segelnya dan melarikan diri dari dunia pengembara. R. Juntian hanya menjawab dengan satu kata keluar. Hei, kamu bodoh karena dikurung. Pemabuk tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, mencondongkan tubuh ke telinga R. Juntian, dan membisikkan sesuatu. Kalimat ini diucapkan oleh gadis itu. Setelah mendengarkan, R. Juntian langsung mengangkat kepalanya, seperti singa ganas yang terbangun, dan matanya memancarkan cahaya ilahi yang sekuat matahari abadi. Rantai di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing, dan auranya tidak terbatas, dan dia berkata bahwa aku menemuinya. Kalau begitu kamu harus keluar dari masalah dulu. Pemabuk tua itu mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, berpikir sejenak, melihat jimat di tangannya, dan menepuk keningnya. Aku lupa, kamu belum memakai armor jimat 10 ribu dao. Segel yang dipasang oleh pendeta tau tua itu hidup dan mati hanya memiliki kekuatan yang terkandung dalam jimat ini. Itu bisa dipatahkan. Istana Surgawi Sebagian besar dari 20 surga di surga telah tiba. Raja dewa dan orang kuat setingkat dewa dari semua dunia besar dan peradaban kuno telah tiba. Para pemimpin dari kuil waktu, kuil luar angkasa, kuil kebenaran, kuil lima elemen, dan istana pembentukan dan penghancuran berkumpul bersama. Alam aneh menghilang dan dunia mendidih. Tidak ada yang bisa duduk diam, berpikir bahwa akhir dunia akan datang lebih awal. Kesengsaraan besar mungkin terjadi puluhan ribu tahun kemudian, tapi bagaimana dengan kesengsaraan kecil? Yang abadi dan leluhur pasti akan bertindak terlebih dahulu. Jitian sekarang sangat terkenal, dikelilingi oleh banyak raja dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia pernah diundang ke menara 72 lantai, memasuki Laut Hitam untuk berlatih, menyerap jiwa abadi dan materi leluhur naga hitam Hong Meng, dan mencapai tingkat dewa surgawi. Tak seorang pun di alam semesta surgawi dapat menggoyahkan posisinya di surga. Dia adalah orang yang paling dekat dengan para dewa. Selama 30 ribu tahun terakhir, dia telah membangun altar langit dan bumi dan memperoleh banyak manfaat dan kemudahan. Keluarga Ji telah makmur dan berkembang, dan banyak sekali dewa dari dunia besar yang melekat padanya. Saya mendengar bahwa kesadaran spiritual naga hitam Hong Meng telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan jiwa abadi dan materi leluhur telah diserap oleh para biksu alam dewa. Kematian leluhur sungguh menyedihkan. Apakah ini menyatakan bahwa organisme purba telah sepenuhnya keluar dari tahapan sejarah? Pelankan suaramu. Ada juga sisa-sisa makhluk purba di alam semesta surgawi. Jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan bahagia. Ji Tian Dao hilangnya Kiyu pasti akan memicu banyak reaksi berantai. Jika mati secara alami, berarti aturan langit dan bumi akan mengalami perubahan drastis lebih lanjut. Ruang angkasa mungkin runtuh, dan dunia besar serta planet-planet mungkin tidak dapat melakukannya, mempertahankan keadaan yang solid. Jika diambil oleh leluhur jahat, konsekuensinya akan lebih serius. Tidak peduli bagaimana situasinya, itu berarti kekacauan besar yang sesungguhnya di alam semesta akan segera datang. Secara alami, Tuan Murong hanya dapat menelan sisa kesadaran spiritual naga hitam Hongmeng terlebih dahulu, agar tidak ada orang yang tidak melakukannya, tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi untuk datang menyelamatkan dan menambah kemalangan. Seorang seratus pemimpin dunia yang paling berkuasa berkata bukankah kekuatan spiritual guru Murong akan meningkat lagi. Bagaimana kita, para leluhur, bisa membicarakan hal ini? Mata Jitian tajam. Pemimpin dunia yang berkuasa tidak punya pilihan selain meminta maaf, menundukkan kepala, dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Tulang-tulang di makam naga hitam Hongmeng baru saja mati. Jika kamu mati, kamu akan mati. Tetapi jika kamu mengatakan bahwa makhluk purba telah binasa, siapa yang kamu anggap remeh? Belum lagi yang dari sarang dewa kuno, bahkan klan keos di alam Yuhuang dapat menyapu bersih kalian semua. Saat suara dingin ini terdengar, Kaisar Naga dan Kaisar Phoenix, serta para leluhur dari lima elemen dan lima klan, masuk. Jitian Dao apakah Ling Yan Zi masih hidup atau tidak? Tidak ada yang tahu. Cepat atau lambat, alam Yuhuang akan dihancurkan oleh Tuan Murong, dan leluhur jahat yang tersembunyi di dalamnya hanya akan mengikuti jejak naga hitam Hongmeng. Sejak 30 ribu tahun yang lalu, alam dewa bertempur dengan alam Yuhuang. Bahkan Tuan Murong mengambil tindakan, tetapi dipukul mundur oleh pria misterius dan kuat dari alam Yuhuang. Pada titik ini, reputasi Kaisar Dewa Giyok Putih bergema di seluruh bintang. Ada berbagai macam teori tentang identitasnya, dan ia diduga sebagai nenek moyang suku keos di masa-masa awal. Selama 30 ribu tahun terakhir, dengan berkas sumber daya yang kaya dari alam Yuhuang, klan keos telah tumbuh semakin kuat dan telah menjadi penguasa partai. Fenghuang berkata di mata Jitian, selama dia bukan nenek moyang dunia dewa, mereka semua jahat. Jitian tahu bahwa pihak lain sedang memisahkani lubang untuknya, dan berkata dengan ringan itu tidak sepenuhnya benar. Sosok seperti dewa kehidupan dan kematian, yang mengetahui mana jalan yang benar dan mana yang jahat, dan siapa sepenuhnya mendukung alam dewa dalam membangun altar langit dan bumi, jelas tidak berbeda. Sebuah agensi, kualitas Nanshen Changpinzi bertanya. Dia berkata sepertinya ada perselisihan di sana, begitu hidup. Ada semakin banyak dewa di sekitar Jitian, dan masing-masing dewa setidaknya mewakili sikap dunia besar. Ini bukan hal yang baik. Fangbian dan Yuxixue berkata dengan sedikit khawatir. Fengian memasang ekspresi liar di bibirnya. Seluruh dunia manusia telah berpengalaman dan memiliki sikap seorang master, dan dia berkata sejumlah besar bencana semakin dekat. Hanya dunia ilahi yang dapat memberikan harapan kepada semua orang untuk bertahan hidup. Setiap orang tidak bodoh, jadi wajar saja mereka akan berlindung di masa lalu. Jika dewa surgawi terus mundur dan alam semesta surgawi terus mendukung pembangunan altar langit dan bumi, tren ini pasti akan terjadi. Mereka hanya sekelompok orang, kata Siang Chunan. Di belakang masa, ada banyak orang berkuasa yang diam-diam menyatakan kesetiaannya. King Shishue melanjutkan sungguh ironis untuk menyerahkan pengelolaan alam semesta surgawi yang luas kepada Afya, Su Feng Jin, dan Gaimi. Bagaimana para biksu di bawah ini bisa bersatu? Jika bukan karena apa yang dikatakan yang mulia Cihang saat itu, saya akan melakukannya. Saya tidak dapat mengatakan bahwa dia telah memimpin kuil kebenaran dan bergabung dengan alam dewa. Selama 30 ribu tahun, situasi relatif stabil karena alam semesta surgawi telah mendukung pembangunan altar langit dan bumi. Tapi itu hanya relatif stabil. Perselisihan terjadi hampir setiap saat. Terkadang dunia besar dikorbankan, terkadang dewa diculik, dan terkadang terjadi perang antar kelompok etnis. Penguasa kehidupan dan kematian surgawi tidak bisa keluar dari pengasingan, yang tentu saja menimbulkan banyak keluhan. Belum lagi pengaruhnya dibandingkan dengan hautian ketika dia berada di sana, bahkan tidak sebaik murong duji yang selama ini duduk di dalam surga sepanjang tahun. Feng Yan berkata setidaknya Tuan Naga itu baik. Banyak dewa yang percaya padanya dan menghormatinya. Adapun tiga dewa lainnya, mereka sebenarnya telah melakukan banyak hal. Jika bukan karena campur tangan Ratu Si dan Sutian, altar utama akan dihancurkan oleh murong. Cihekah siapa secara paksa membangunnya di dalam surga? Siang Cunan tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan. Dia melihat kedua gelombang orang yang masih bertarung di kejauhan dan berkata Kaisar Phoenix didukung oleh Afya, kan? Akankah mereka bertarung? Konon di dalam dewa realem saya selalu curiga bahwa Afuya bukanlah Afuya, tapi Feng Tian, dan saya ingin mencari tahu. Sosok yang memikat datang ke sisi kelompok mereka, dengan cahaya ilahi yang melekat di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan suara yang sama jika kita benar-benar bertarung, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Pada akhirnya, itu adalah kepercayaan diri, dan keyakinan di hati para biksu di alam semesta yang akan terluka. Arti persatuan, hanya ketika Tianzun keluar, situasi yang memburuk dapat ditekan. Siang Cunan segera berdiri untuk menyerahkan kursinya, dan berkata sambil tersenyum Senzun Yuanyi, duduklah di sini bersama saudara keduamu. Orang yang datang tidak lain adalah periyuan dari sembilan dewa dan keindahan. Dewa ilahi Yuanyi melirik Feng Yan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum tidak. Tuan Lian sudah kembali, saya harus pergi menemuinya dulu. Berapa lama Suanyuan Lian kembali? Tanyakan kepada saya apakah dia benar-benar telah bergabung dengan alam dewa. Saya mendengar bahwa dia telah menjadi guru murong sebagai muridnya. Siang Cunan tidak memiliki hambatan dan berbicara dengan sangat lugas. Setelah Tuan Yuanyi pergi, Feng Yan memperingatkannya jangan berbicara terlalu lancang. Tuan Lian memiliki hati yang besar dan tidak akan pernah bergabung dengan alam dewa dan pergi ke menara 72 lantai untuk berlatih. Inilah yang dewa berarti hidup dan mati. Siapa yang percaya? Siang Cunan berkata percaya atau tidak? Itu adalah permintaan Hunyuan Tian agar Tuan Yuanyi pergi menemui Suanyuan Lian. Hunyuan Tian takut dia tidak yakin bagaimana sikap Suanyuan Lian sekarang, jadi dia mengirim seseorang untuk mengujinya. Jika tidak, kami juga pergi dan bertemu. Aku akan melepaskanmu. Aku sangat penasaran dengan level apa yang telah dia capai setelah berlatih keras selama 30 ribu tahun. King Si Sue bangkit dan pergi ke istana Suanyuan Lian bersama Siang Cunan. Feng Ruo sangat tenang, dan ketika dia sedang berpatroli di aula, matanya tiba-tiba berubah curiga. Dia melihat tiga sosok yang dikenalnya di sudut timur Laut Kuil Pusat. Cikongel, Yan Yinger, Zhang Suihe. Mereka semua adalah putri di Chen. Zhang Suihe lahir dari hati Gifqi. Sebagai paman kedua, Feng Yan tentu saja pernah melihatnya dan melihatnya tumbuh dewasa. Kepribadian gadis ini sama sekali tidak setenang dan semurni Gifqi. Ketika dia masih kecil, dia lebih unik dan nakal daripada Yan Yinger dan Zhang Xingchen. Ketika dia berumur 9 tahun, dia menambahkan bahan ke dalam tepung beras di tengah gunung, bernama Master Sektesia yang sedang memakan gunung beras. Ketika dia berumur 12 tahun, dia membakar kuil asal. Pada usia 13 tahun, dia membawa adik laki-lakinya dan menyelinap ke tanah leluhur untuk memisahkani. Raja Keabadian Abadi, Tian Zunji, berada ribuan mil jauhnya, dan pantatnya terbuka. Tetapi jika menyangkut bakat budidaya, terutama bakat spiritual, itu sudah setinggi yang menantang surga. Ini baru 30 ribu tahun, dan sudah mencapai tingkat ke-90. Tentu saja, waktu kultivasi sebenarnya secara alami jauh lebih lama dari 30 ribu tahun. Bagaimanapun, setelah si Uchen Tian Shen kembali ke alam pedang, dia hampir menjadi ibu susunya. Ini sudah cukup menakutkan, dan kecepatan kultivasinya sebanding dengan nenek moyang kekuatan spiritual manapun dalam sejarah. Semua orang mengatakan bahwa Zhang Hongchen adalah bintang jahat ketika dia masih kecil, tapi ini adalah bintang jahat yang sebenarnya. Apa yang mereka bertiga lakukan di Istana Surgawi? Keingintahuan Feng Yan terguncang. Setelah Zhang Ruochen mencapai alam leluhur, semua orang dapat melihat bahwa final akan segera terjadi. Awalnya, ini ditulis dengan lebih mudah. Di alam leluhur, identitasnya akan terungkap di Hai Shishingu, dan pertempuran akan pecah. Di dengan cara ini, ini akan memakan waktu sekitar 10 bab. Namun setelah dipikir-pikir, saya tetap ingin menjelaskan beberapa karakter dan beberapa cerita. Sekalipun semua orang mengatakan bahwa itu dipaksa untuk disiram, itu tidak masalah. Saya tidak yakin berapa bab yang tersisa hingga akhir. Mungkin 30 atau 40, mungkin 50 atau 60, semuanya tergantung bagaimana rasanya saat ditulis. Jika dirasa kurang pas, saya akan mempercepat langkahnya dan tidak memaksakan air. Jika ingin memaksakannya, beberapa konten di bab sebelumnya bisa diperluas menjadi 100 ribu atau 200 ribu kata. Tidak perlu. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang ingin menyelesaikan buku ini lebih dari saya, tetapi saya tidak ingin menyelesaikannya dengan tergesa-gesa. Budidaya dan kekuatan penghancur pertempuran telah mencapai tahap ini, dan bahkan jika Anda mencoba memaksanya, air tidak akan bergerak. Sekali lagi, selain menulis tentang pertempuran, plot lain pada tahap ini akan tampak sangat tidak konsisten. Kurung tutup. Cikongel dan Yan Yinger mengetahui bahwa Zhang Hongchen telah muncul di surga belum lama ini, jadi mereka datang untuk menyelidikinya. Adapun Zhang Suihe, dia hanya ingin tahu dan ingin bertemu dengan saudari yang sangat terkenal di alam semesta. Dia telah mendengar bahwa setelah Zhang Hongchen bergabung dengan alam dewa, dia menerima pelatihan paling intensif, dan budidayanya telah membuat kemajuan yang menakjubkan, mencapai tingkat guru surgawi. Di antara semua saudara dan saudari, ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Bahkan ada rumor bahwa dia adalah penduduk asli misterius masyarakat Beitai, dan statusnya di alam dewa adalah yang kedua setelah Liang Shai. Dia bisa berdiri sejajar dengan kutub berlawanan dari murong dan sembilan leluhur dari semua generasi. Merupakan suatu kebetulan yang sempurna bagi mereka bertiga untuk datang ke istana surgawi. Zhang Suihe lah yang mendengar bahwa para dewa surga dan alam semesta berkumpul untuk membahas hal-hal penting dan mungkin mengundang dewa kehidupan dan kematian yang legendaris, jadi dia memaksa Cikongel dan Yan Ying Er untuk ikut bersenang-senang. Menurut kata-katanya lihatlah rahmat nenek moyang kita. Katakan padaku, akankah penguasa kehidupan dan kematian keluar dari pengasingan. Zhang Suihe memandangi dua gelombang orang yang berkelahi satu sama lain, dengan senyum licik di matanya, bertanya-tanya ide buruk apa yang dia rencanakan. Yan Ying Er berkata seharusnya begitu. Alam kiyu menghilang, dunia terkejut, dan hampir semua peristiwa besar di alam semesta surgawi telah tiba. Bagaimana mungkin Tianzun tidak keluar untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan? Saya kira tidak, selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit peristiwa besar yang mengguncangnya. Zhang Suihe memegang pipinya dengan satu tangan, memutar matanya, dan menatap Cikongel yang sedang berpikir keras di sampingnya. Dia dengan lembut menarik lengan bajunya dengan tangan lainnya dan berkata, Kakak, apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu, jika terjadi perkelahian di istana surgawi, apakah itu akan mengganggu penguasa kehidupan dan kematian surgawi? Sama sekali tidak, jangan menimbulkan masalah di sini, Cikongel memperingatkan dengan tegas. Dia tahu bahwa Zhang Suihe berani mendapat masalah dan melakukan apapun. Jadi, dia menambahkan istana surgawi tidak lebih baik dari alam pedang. Kultivasi dan metode penguasa kehidupan dan kematian surgawi bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya tanggung. Feng Kai di dunia neraka dan Wang Jingyang, salah satu dari sembilan leluhur para dewa, bukanlah yang terbaik di alam semesta, tetapi jika dewa kehidupan dan kematian ingin menghabisi mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Keberanian dan cara seperti itu menekan semua kekuatan selama 30 ribu tahun. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyebabkan kekacauan di alam semesta surgawi. Setidaknya tidak secara terbuka, Zhang Suihe berkata jangan khawatir, kakak perempuan tertua, saya tidak akan pernah mengakhirinya secara pribadi, saya hanya akan menggunakan beberapa trik kecil. Anda tahu, Kam Jitian dan Kam Makhluk Purba sedang bersenang-senang, yang merupakan kesempatan bagus. Jika kamu tidak menurut, aku akan mengirimmu kembali ke tembok besar BIS sekarang. Aku lupa bagaimana kamu berjanji padaku sebelum datang ke sini, kata Cikongel. Zhang Suihe telah melihat perilaku kakak perempuan tertuanya yang tidak kenal kompromi, dan dia telah menerima hukuman paling berat darinya sejak dia masih kecil. Tentu saja, setelah melakukan kesalahan, kakak perempuan tertua selalu menanggung setengah dari hukumannya. Ayahnya meninggal, dan kakak perempuan tertuanya sudah seperti ayahnya. Dalam 30 ribu tahun terakhir, meskipun Dichen muncul beberapa kali, dia tidak pernah kembali ke dunia pedang, dan keraguan pun muncul. Oleh karena itu, di antara para biksu di dunia pedang, hanya 23 dari 10 yang percaya bahwa itu adalah Kaisar Chen yang asli. Zhang Suihe sedih dan berkata dengan wajah Hei, ini tidak menyenangkan, tidak menyenangkan sama sekali. Eh, Yan Yinger memperhatikan sesuatu, mengedipkan bulu matanya, dan melihat keluar kuil pusat. Sebuah suara yang dalam datang dari luar langit nenek moyang ciptaan, penguasa pedang debu merah, setengah leluhur murong, datang untuk memberi penghormatan kepada penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Aura kekuatan leluhur yang menakutkan datang dari timur. Seperti matahari ilahi yang terbit, ia dengan cepat mendekati istana surgawi. Lebih dari 100 makhluk kuat dengan cahaya ilahi di sekujur tubuh mereka muncul di udara dan muncul di luar kuil pusat, membentuk gelombang pasang turbulen dengan pola ilahi yang teratur. Para dewa di istana surgawi terkejut, saling memandang, dan banyak berbicara. Dengan begitu banyak orang kuat dari alam dewa yang muncul bersama, saya khawatir orang yang datang ke sini adalah orang jahat. Jitian sangat gembira saat melihat tiga orang di depan di antara para dewa berdiri di luar kuil, dan segera berjalan keluar untuk menyambut mereka. Para dewa dari golongan yang sama dengannya juga pergi bersama. Murong Duiji berdiri di tengah, usianya sekitar 40 tahun, kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuhnya telah berubah menjadi bintang di sembilan langit. Kutukan kematian telah lama diselesaikan oleh Tuan Murong, dan kekuatan mentalnya telah meningkat kembali. Berdiri di seberang kiri Murong adalah Zhang Hongchen, berpakaian merah. Dia tidak hanya cantik luar biasa, tetapi juga memiliki sikap yang luar biasa dan kekuatan yang kuat. Di belakangnya berdiri sembilan budak pedang. Salah satu budak pedang adalah mayat nenek Mo Yang Yang. Tubuh leluhur, yang tingginya lebih dari 100 juta mil, dikompresi oleh pola ketuhanan aturan ruang angkasa Zhang Hongchen. Sepertinya tingginya hanya lebih dari 10 meter. Di paling kanan seberang Murong adalah jenazah pendiri ciptaan, salah satu dari sembilan leluhur semua generasi. Tidak ada yang mengetahui secara spesifik nama jenazah nenek Mo Yang Ciptaan. Orang luar hanya menyebutnya sebagai nenek Mo Yang Ciptaan. Dengan pengalaman masa lalu Wang Jingyang, siapa yang berani mengungkapkan nama aslinya? Legenda mengatakan bahwa 10 bintang dewa batu dari klan batu diubah setelah kematian pendiri klan batu, namun kenyataannya tidak demikian. Hampir semuanya, seperti bintang dewa batu, diubah setelahnya kematian setengah leluhur klan batu. Salah satu bintang dewa batu, bintang dewa penciptaan, telah lama dihancurkan, dan bahkan inti bintangnya disempurnakan menjadi pedang ilahi Shen Yuan oleh Zhang Ruochen. Secara alami, dewa pencipta tidak berubah setelah kematian pendiri penciptaan. Namun inti bintangnya diubah dari batu yang dijatuhkan oleh wujud asli ciptaan nenek Mo Yang, dan merupakan bagian dari tubuh batu nenek Mo Yang. Nenek Mo Yang Ciptaan adalah satu-satunya nenek Mo Yang sejati dalam sejarah klan batu. Nenek Mo Yang Ciptaan bertubuh batu, dan keterampilan digitalnya sama dengan buku, karena tubuhnya terlalu berat, ruangnya penyok dan terdistorsi oleh tekanan. Setelah bertukar salam singkat dengan Jitian, nasib dunia berakhir Xiao Hang Zenzai, yang sekarang duduk di payung tetap, telah memerintahkan kami untuk datang dan mengundang penguasa kehidupan dan kematian surgawi keluar. Zenzai keluar dari kurungan, seru dewa muda di belakang Jitian. Seluruh istana surgawi menjadi gempar. Ada yang kaget, ada yang husyuk, dan ada yang senang. Mundurnya Zenzai abadi untuk menyerang kekuatan spiritual tingkat 96 bukan lagi rahasia dan telah menyebar ke seluruh alam semesta. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat saya khawatir karena bersikap skeptis terhadap dunia para dewa. Seseorang dengan kekuatan spiritual tingkat 95 dapat disebut leluhur. Level berapakah level 96? Dalam sejarah, Nenek Mo yang terhebat dengan prestasi paling menonjol adalah seperti Murong Bu Huo yang dikenal sebagai Jimat Abadi nomor 1. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan spiritual tingkat 96. Tingkat 96, ini adalah satu langkah maju setelah mencapai alam leluhur, dan ini merupakan langkah besar. Tianzun sedang mundur dan tidak melihat siapapun. Raja Naga berjalan keluar istana, tinggi dan perkasa, dengan aura pria kuat dalam setiap gerakannya. Di belakangnya, Suanyuanlian, Dewa Perangbian Zhuang, Zhao Gongming, Jingdao Ren, Kaisar Zhenwu, Hunyuan Tian, Daozun, Feng Yan, Xiang Chunan, King Shisue, Longhuang, Fenghuang dan semua orang terkuat di alam semesta surgawi berbaris. Berbagai dewa dan fenomena muncul, seperti dunia besar dengan berbagai bentuk yang saling bertabrakan. Hanya karena Nenek Mo yang ciptaan baru saja berbicara terlalu liar dan tidak menghormati penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Pergi dan undang penguasa kehidupan dan kematian keluar. Setengah leluhur juga memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika para dewa di surga dan alam semesta melakukan apa yang diperintahkan, itu akan menjadi lelucon besar di dunia. Leluhur penciptaan mencibir siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa penguasa kehidupan dan kematian surgawi sedang mundur. Tidakkah Anda mendengar dengan jelas? Perdana Menteri Abadilah yang memiliki perintah. Anda sangat ingin menolaknya bahkan tanpa melaporkannya. Ini benar-benar kurangnya pemahaman tentang kebenaran. Tuan Zai menanggapinya dengan serius. Tidak terlalu. Raja Naga berkata dengan tenang aku hanya tidak menganggapmu serius. Lancang. Nenek Mo yang ciptaan berteriak dengan suara seperti guntur, menyebabkan banyak dewa di istana surgawi mengeluarkan darah dari lubangnya. Banyak prasasti formasi juga terinspirasi oleh kekuatan gelombang suara ini, dan pilar cahaya mengjulang di mana-mana. Siang Cunan bercanda kenapa hanya ada satu orang tanpa nama yang berbicara di alam dewa. Sisanya takut ditulis dalam buku Kehidupan dan Kematian dan Mati di Istana Surgawi. Selama 30 ribu tahun terakhir, semakin banyak rumor yang beredar tentang kitab kehidupan dan kematian. Kebanyakan biksu merasa bahwa kematian Wang Jingyang adalah ulah dewa kehidupan dan kematian. Kebenaran bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak selamanya. Zhang Hongchen, seperti es yang tidak mencair selama ribuan tahun, berkata Paman Ketiga, penguasa kehidupan dan kematian Surgawi menghabisi Long Lin. Buktinya meyakinkan, jika pembasmi sebenarnya keluar, Anda tentu harus berdebat dengan dia. Jika kamu tidak mengundang penguasa kehidupan dan kematian Surgawi keluar hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melepaskannya jika aku menyerahkan mayat naga leluhur. Batu lain menimbulkan ribuan gelombang. Skala naga telah mati selama bertahun-tahun. Dia meninggal di luar surga. Banyak dewa menyaksikan pemandangan itu, tapi tidak ada yang tahu siapa yang menghabisinya. Setelah itu, jenazah Nenek Moyang Naga menghilang. Semua kekuatan percaya bahwa itu adalah pangeran kegelapan atau mayat iblis, dan masalah ini masih belum terselesaikan. Kasus lama terungkap dan buktinya dikatakan meyakinkan. Hal ini berbeda dengan kematian Wang Jingyang. Wang Jingyang meninggal, dan semua pihak kemudian menyadari bahwa itu mungkin adalah karya dewa kehidupan dan kematian. Namun, alam dewa dan alam semesta surgawi tetap diam, jelas tidak ingin putus. Hubungan bisa dipertahankan. Hari ini, alam dewa mulai berlaku dan mendorong Bei Ki Long Zi ke atas, dan tidak ada lagi ruang penyangga antara alam dewa dan alam semesta surgawi. Sepertinya guru abadi telah benar-benar menembus ke tingkat 96. Pemikiran ini muncul di benak banyak dewa. Pembangunan altar langit dan bumi akan segera selesai, dan istana pengadilan agung telah dilubangi dan tidak memiliki nilai guna. Pembasmi sejati abadi keluar dari pengasingan, naga hitam Hongmeng dimusnahkan sepenuhnya, dan alam dewa hancur total. Semua tangan bebas, siap membawa siswa menuju bahaya yang tersembunyi. Semua biksu kosmik surgawi yang telah mencapai level ini memiliki wajah yang jelek. Bahkan ada perasaan akan datangnya bencana. Mereka menduga bahwa ketika alam kiyu menghilang dan naga hitam Hongmeng sepenuhnya dimurnikan, pada saat ini, pasti akan ada pergerakan besar di alam dewa, jadi mereka berkumpul di istana surgawi untuk membahas tindakan pencegahan. Tapi saya tidak menyangka alam dewa akan bergerak begitu cepat dan langsung menyerang penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Siang Cunan tersenyum dan berkata Long Lin telah mati selama bertahun-tahun, dan tidak ada bukti yang meyakinkan. Ini bukanlah kejahatan yang sengaja dibuat oleh alam dewa untuk memusnahkan mereka yang tidak terikat pada alam semesta surgawi. Buktinya memang sudah terhapus, tapi lebih dari satu orang yang menyaksikan pertempuran itu masih hidup. Zhang Hongchen melirik ke belakang. Budak pedang keluar dari balik mayat leluhur matahari. Budak pedang ini memiliki penampilan heroik yang tiada taraf, tubuh yang agung seperti gunung suci, jubah naganya tertiup angin seperti bendera pertempuran, pipi dan raut wajahnya setajam pisau dan kapak, penuh ketekunan. Dewa leluhur kaisar berasal dari zaman yang sama dengan Raja Naga dan Kaisar S, dan juga disebut sebagai yang terbaik di zaman itu. Dia pernah berada di masa jayanya, dan dia juga memimpin negara. Zuo Yuzhen terbang keluar dari istana surgawi, dan Luo tiba di kota, tetapi Yi mengikutinya. Dia mengambil dua langkah ke depan untuk memastikan, menggelengkan kepalanya sedikit, dengan rasa tidak percaya di matanya. Matanya semakin merah, dan air mata tidak bisa dibendung. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zuo Yuzhen dengan erat menggenggam telapak tangan dewa leluhur kaisar. Telapak tangan ini dulunya adalah tempat di mana dia merasa paling aman. Bahkan jika langit runtuh, dia masih bisa menopangnya. Ini adalah surga yang melindungi Anda dari angin dan hujan. Tapi sekarang, dingin, tanpa kehangatan dan beban seperti dulu. Zhang Hongchen berkata dengan acu tak acu saat itu, Long Lin dan dewa leluhur kaisar pergi mengunjungi penguasa kehidupan dan kematian surgawi, tetapi Long Lin terbasmi dan dewa leluhur kaisar dapat melarikan diri. Ketika dia kembali ke agung dunia imperial Dao, dia berlatih dalam pengasingan dan tidak pernah mendengarkan dewa lagi. Inilah alasannya. Ayah tidak pernah melakukan apapun yang mempermalukan alam dewa. Zuo Yuzhen mengertakkan gigi dan matanya sedingin es, seolah dia ingin memotong Zhang Hongchen menjadi beberapa bagian. Zhang Hongchen menutup mata dia diterima sebagai murid oleh guru sejati abadi, dan menerima manfaat dari alam dewa. Dia memperoleh sumber daya budidaya terbaik dan membuat kemajuan pesat dalam budidaya. Namun, dia menyembunyikan penyebab guru kematian Long Lin dan tidak lagi mendengarkan perintah alam dewa. Ini berbeda dengan alam dewa. Apa perbedaan antara pengkhianatan dan sumber daya alam dewa? Jalan? Tidak ada jalan untuk kembali. Termasuk kamu? Kamu juga harus menjadi orang dalam. Kamu bertindak terlalu jauh. Mengapa kamu menjadikan ayahmu budak pedang? Zuo Wen benar-benar putus asa, mengetahui bahwa dia tidak akan mampu bertahan hari ini. Dia mengeluarkan raungan panjang, mengerahkan energi ilahi dan pola ilahi ke seluruh tubuhnya, dan menyerang alis Zhang Hongchen dengan pedang waktu. Berjuang sampai mati. Jika Anda bisa membalas dendam di bawah serangan mendadak, bahkan jika Anda mati di istana surgawi hari ini, itu akan sia-sia. Zhang Hongchen bahkan tidak melihatnya, tetapi hanya berpikir sedikit, dan pedang yang dimasukkan ke kepala leluhur Kaisar mengeluarkan suara gemetar yang tajam. Diikuti, mata dewa leluhur Kaisar meledak dengan kecemerlangan kebenaran ilahi, dan ribuan cahaya pedang terbang keluar dari kulitnya. Dia bergegas maju dan memukul Zhuoyuzen sampai tubuhnya hampir patah hanya dengan dua telapak tangan. Melihat telapak tangan ketiga akan jatuh, Zhuoyu akan hancur total. Di mana, sesosok tubuh ramping melintasi ruang angkasa dan bertukar telapak tangan dengan Kaisar dan dewa leluhur. Itu Cikongel. Cikongel menggendong Zhuoyuzen dengan tubuh patah, berjalan kembali, dan menyerahkannya ke bisikan Cik Xiafei Xiangu. Zhang Hongchen berdiri dengan bangga dan mandiri, melirik ke samping, dan berkata dengan dingin saya merasakan bahwa Anda sudah lama berada di dalam, dan hantu Anda masih ada di sana. Bahkan jika kamu ingin menghabisinya, kamu seharusnya tidak mendorong Kaisar dan dewa untuk menghabisinya. Hongchen, mengapa kamu menjadi begitu kejam sekarang? Apakah kamu tidak punya mata? Dialah yang menyerangku lebih dulu. Siapa dia? Dia tidak layak bagiku dengan sengaja mengatur pertarungan ayah-anak untuk menghabisi dan menghancurkan seekor semut. Apakah kamu pikir kamu perlu mempertimbangkan untuk menamparnya? Mati dengan tanganmu atau menginjak-injaknya sampai mati dengan kakimu. Zhang Hongchen berkata lagi berbicara tentang Cikongel, Anda mungkin lupa siapa muridnya dia. Dia adalah murid teratai 72. Dia pantas mati. Ketika dia menjadi pendeta kiamat di alam dewa, metodenya adalah lebih baik dariku, bahkan jika aku dengan sengaja mengatur pertarungan ayah-anak untuk menghabisinya, itu tidak berlebihan. Cikongel berkata kamu sangat mengecewakanku. Apa perbedaan antara jalan yang kamu ambil sekarang dan teratai 72 pin? Kualifikasi apa yang harus kamu katakan? Jika aku tidak membantumu dengan perlindungan ibuku dari mayat teratai kelas 7 dan 2, kamulah yang akan terbaring di peti mati sekarang. Kamu berhutang padaku? Apa hutangmu padaku? Dan kamu tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidup ini. Emosi Zhang Hongchen melonjak, dan mata serta kata-katanya lebih tajam dari pedang. Cukup, Feng Yan maju selangkah dan berdiri, matanya gelap saat dia mengejar tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Kamu harus bertarung. Saat master jaring berumur 10A, kalian ambil cincinnya. Jika kamu ingin bertengkar, carikan tempat untukku sendiri. Jangan mempermalukan kakakmu di sini. Mata Zhang Hongchen tertuju pada Feng Wang, dan dia menatapnya sedikit. Nah, mengapa Cikongel tidak bertengkar? Apakah Anda membuat kemajuan selama bertahun-tahun? Di antara kerumunan, Zhang Suihe menunjukkan kegembiraan dan menarik Yan Ying Er untuk mencoba. Cikongel menyipitkan matanya, dan cahaya serta bayangan luar biasa dari alam pilar bintang suram muncul di belakangnya, dan seluruh langit, bumi, dan alam semesta tampak tertopang. Ini belum berakhir, kan? Feng Yan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berdiri di antara mereka berdua. Para beku lain yang hadir menyaksikan dengan tenang, dan tidak ada yang terlibat. Salah satunya karena ini adalah masalah keluarga-keluarga Zhang, dan orang luar tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Kedua, tingkat kultifasi Zhang Hongchen dan Cikongel terlalu tinggi, dan kepribadian mereka lebih aneh dari yang lain. Dia terkena pedang, dan dia tidak tahu kenapa. Ketiga, latar belakang mereka buruk. Di belakang Zhang Hongchen mungkin ada yang abadi dari alam dewa. Ibu kandung Cikongel, Ratu Ciao, adalah penguasa dunia pedang. Selama bertahun-tahun, budidayanya menjadi semakin maju, dan dia sekarang sejajar dengan leluhurnya. Feng Yan adalah satu-satunya yang hadir. Dia dan Zhang Ruochen memiliki persahabatan yang mendalam. Mereka bersumpah sebagai saudara ketika mereka masih muda. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu dari 20 surga di surga, dan kekuatannya tidak terduga. Di generasi baru, hanya Kaisar Yan, Guru Zenyuan, dan Guru Cihang yang terdaftar di antara surga. Ketika Tuan Naga melihat Feng Yan menahan dua gadis surga yang sombong ini, dia berbicara perlahan kamu sedang mencari jiwa dewa leluhur Kaisar. Tanpa pencarian jiwa, bagaimana Zhang Hongchen bisa mengatakan hal seperti itu dengan bukti yang meyakinkan. Tapi Raja Naga menanyakan hal ini dengan sengaja. Pertama-tama, keinginan spiritual dewa leluhur Kaisar sangat kuat. Bahkan jika seseorang dengan kekuatan spiritual mencapai tingkat murong duji, dia mungkin tidak berhasil mencari jiwa. Hanya jika leluhur mengambil tindakan dia bisa lebih yakin. Tapi dewa leluhur Kaisar adalah murid dari Guru Sejati Abadi. Bukankah Tuan Murong meragukan leluhur Kaisar? Saya pasti meragukannya. Namun, hanya karena dewa leluhur Kaisar adalah murid dari Guru Sejati Abadi, tidak ada seorang pun di alam dewa yang berani menyentuhnya selama 30 ribu tahun. Terlepas dari bakat Zhang Hongchen yang tak tertandingi dan kecepatan latihan yang mengerikan, Raja Naga tahu bahwa dia bukan tandingan dewa leluhur Kaisar dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melatih dewa Kaisar menjadi budak pedang. Maka hanya ada satu jawaban. Orang yang mencari Kaisar Jiwa dan Dewa Ilahi adalah Guru Sejati yang abadi. Di seluruh alam dewa, hanya Guru Sejati Abadi yang dapat menghadapinya. Hanya Guru Sejati Abadi yang dapat memutuskan bagaimana menghadapinya, seperti menjadikannya budak pedang dan mengetuk gunung untuk mengguncang harimau. Ini memberi tahu dunia apa yang akan terjadi pada para pengkhianat. Pada saat yang sama, kemarahan para biksu surgawi dialihkan ke Zhang Hongchen, karena dia adalah Putri Zhang Ruochen. Reputasi Zhang Ruochen di alam semesta pasti akan rusak. Tidak ada kekurangan orang pintar di kam alam dewa. Murong Duiji memahami tujuan Raja Naga dan tahu bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan reputasi leluhur konfusianisme karena kebajikan dan kebenaran, jadi dia berkata Tuan Ilah-ilah yang bertobat sebelum kematiannya dan merasa kasihan pada Tuan Longlin, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengakui segalanya. Raja Naga sedang menunggu kata-katanya dan berkata jika kamu berkata begitu, bukankah itu berarti kamu mati sekarang tanpa bukti apapun. Tapi ada pedang yang ditancapkan di atas kepalanya. Hanya gagang pedangnya yang terlihat. Ini adalah budak pedang. Gunakan tubuh seorang budak untuk memelihara pedang, dan gunakan pikiran pedang untuk mengendalikan budak tersebut. Tuan Ilahi Leluhur Kaisar, kalian benar-benar menghabisi Dewa Leluhur Kaisar, dia adalah murid dari guru sejati abadi. Kaisar dan Dewa Ilahi adalah talenta yang luar biasa. Dia telah menyatukan dunia imperial Dao, dan budidayanya telah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Di masa depan, setengah leluhur akan dapat menemukan harta karun ketika dia menerobos dunia. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tidak juga, beberapa bagian ingatan Dewa Raja Leluhur Kaisar masih tersimpan. Murong Duiji mengeluarkan pot batu giyok kecil dan indah dari lengan bajunya. Raja Naga berkata siapa yang menghabisinya. Tentu saja dia mati sendiri, kata Murong Padaji. Seorang Dewa Surgawi bertobat dan meninggalkan dirinya dari dunia, namun dia masih menunggu sampai sekarang 30 ribu tahun kemudian. Banyak Dewa di surga dan alam semesta mencibir di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Kekuatan Murong Duiji saja sudah cukup menakutkan. Terlebih lagi, dibalik hal tersebut kemungkinan besar melibatkan sosok tabu dengan kekuatan mental tingkat 96. Koma, sebuah suara tua dan liar datang dari kuil pusat apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong. Mereka yang berada di alam Dewa, besar dan kecil, tua dan muda, tidak memiliki rasa malu. Mereka tidak pernah berpikir untuk bersikap masuk akal dan terus bertanya-pertanyaan, signifikansi. Su Tian, dengan rambut putihnya yang acak-acakan, berjalan keluar aulah dengan langkah panjang, dan berkata dalam hidupku, tidak banyak orang yang bisa memandang tinggiku, dan kaisar serta dewa leluhur adalah salah satunya. Selama 30 ribu tahun, dia telah memenjarakan dirinya sendiri di dunia besar imperial Dao, dan tidak lagi peduli dengan gangguan dari dunia luar. Sekarang, segera setelah Perdana Menteri Abadi keluar dari pengasingan, dia akan mati karena dunia dan bertobat dan mengakui kesalahannya. Betapa hebatnya karakter orang seperti dia sehingga dia bisa begitu jahat. Terus terang, satu-satunya di dunia yang berani menghabisinya adalah guru sejati abadi. Satu-satunya yang bisa mencari jiwanya adalah leluhur kekuatan spiritual. Gadis kecil dari dunia fana, jika bukan karena perintah Perdana Menteri Abadi, apakah kamu berani melatih murid-muridnya menjadi budak pedang? Zhang Hongchen menanggapinya dengan senyuman tetapi tidak berkata apa-apa. Su Tian melihat sekeliling menurutmu apa yang saya lakukan. Ini bukanlah sesuatu yang jelas. Hati setiap orang sejelas cermin, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Kali ini di alam dewa, mereka tidak pernah berpikir membiarkanku pergi dan terus bertindak sia-sia. Apa gunanya seekor ular? Apakah itu membuat kematian lebih nyaman? Seluruh tempat itu sunyi. Keheningan yang mematikan. Su Fengjin terlalu berani. Tidakkah kamu tahu bahwa guru sejati yang abadi mungkin telah menembus tingkat 96? Kamu gila. Perdana Menteri Abadi mungkin ada di suatu tempat di surga, dan dia pasti sudah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Kamu sudah mati. Su Tian menoleh untuk melihat ke arah Tao Jing dan berkata burung-burung telah hilang dan busurnya disembunyikan. Sekarang altar langit dan bumi akan segera selesai. Apa nilai yang dimiliki para dewa langit dan alam semesta? Apakah kamu pikir kamu bisa dilepaskan jika kamu tidak mengatakan apa-apa? Kecuali kamu segera bergabung di alam dewa, jika kamu bersujud di kaki guru abadi, kamu mungkin hidup selama puluhan ribu tahun lagi. Pria dari sumur itu mengecilkan tubuhnya dan menekan ke belakang daosun. Dia menyesali hal itu di dalam hatinya. Sejak hantu tuasu memurnikan hati pedang dan mengembangkan pedang 26, karakternya diam-diam berubah. Hati itu benar-benar seperti pedang, berjalan lurus ke depan tanpa ada liku-liku. Setiap orang terlihat seperti manusia biasa. Mohon ingatkan dia untuk berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya. Akan lebih baik baginya untuk mengekspos dirinya secara langsung. Bahkan jika Anda ingin mati, Anda harus mencari seseorang untuk mendukung Anda. Sutian mengalihkan pandangannya, dan matanya kembali tertuju pada Murong Duiji. Tidak peduli apakah kamu memiliki bukti atau tidak, kamu harus pergi ke Gunung Hukuman Surgawi untuk menemukan sendiri Dewa Kehidupan dan Kematian. Tentu saja, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa Dewa Kehidupan dan Kematian mengembangkan cara hidup dan mati dan menghabisi orang. Kata-kata ini memang sangat mengintimidasi, membuat Murong Duiji dan leluhur ciptaan terlihat ketakutan. Untuk sesaat, mereka berdua tidak berani memaksa masuk ke Istana Surgawi. Tepatnya, penguasa kehidupan dan kematian Surgawi sangat berkuasa. Su Feng Ji, siapa yang ingin kamu takuti? Sutian berkata apakah saya menakuti Anda? Jika Anda pergi ke Gunung Hukuman Ilahi Sekali, Anda akan tahu. Setelah hening sejenak, penguasa pencipta mengalihkan pandangannya ke Zenyuan dan Zuo Yunzen di antara para dewa, dan berkata menurut ingatan Dewa Raja Leluhur Kaisar, mereka juga hadir ketika Tuan Longlin meninggal, dan mereka berjalan bersama kita. Pergi ke surga abadi. Saat kata-kata itu jatuh, dua sungai panjang tatanan setengah leluhur mengalir keluar dari tubuh utama ciptaan, dipelintir menjadi dua tali ilahi, dan langsung menuju ke arah kerumunan. Wow, sangat cepat. Zenyuan menyerang dengan telapak tangan, dan awan warna-warni yang indah muncul dari telapak tangannya. Miliaran aturan melonjak dan bertabrakan dengan tali ketertiban ilahi dari setengah leluhur. Bagaimana Zenyuan menjadi lawan dari penguasa penciptaan? Wu Kicau Yuan Zhang langsung hancur oleh tali dewa. Tali ilahi itu seperti seekor naga, datang ke arah Anda. Zenyuan mengerutkan kening, darah di tubuhnya melonjak seperti sungai dewa, dan dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya ketika dia melihat sepuluh putaran matahari dewa dan pedang terbang bersamaan, bertabrakan dengan tali dewa. Ledakan, kekuatan tirani bertabrakan dan kekuatan penghancur dilepaskan. Su Tian menghentakkan kakinya, dan susunan pedang yang terbungkus lautan kehampaan muncul, menyegel semua dampaknya, sehingga energinya tidak berdampak pada orang-orang dan bangunan di istana surgawi. Sepuluh roda yang ilahi adalah sepuluh buah di pohon perunggu di atas kepala orang-orang di dalam sumur. Pedang pertarungan itu dipukul oleh Master Pedang. Setelah menangkis tali jiwa aturan setengah leluhur, Master Pedang meletakkan pedang ke dalam pelukannya dan mencibir langit alam semesta surgawi membawamu pergi begitu kamu berkata, itu terlalu sombong. Matahari dewa sepuluh putaran kembali ke sarangnya seperti burung gagak emas dan mendarat lagi di pohon suci perunggu di atas kepala. Ekspresi marah muncul di mata penganut tau yang baik terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kuil lima elemen mudah ditindas? Saya biasanya penakut karena tidak perlu bercanda dengan hidup saya, tapi bukan berarti tidak ada intinya. Jika dia, penguasa kuil lima elemen yang bermartabat, hanya bisa menyaksikan Zenyuan dibawa pergi oleh alam dewa, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk bertahan hidup di dunia di masa depan. Sebagai pemimpin sebuah partai, terkadang harus bertoleransi, dan terkadang harus melawan. Dia merasa hantu tua su benar. Hari ini menjadi jelas bahwa alam dewa dan alam semesta surgawi berselisih satu sama lain, dan mereka tidak dapat mengatasinya hanya dengan bersabar. Di sisi lain, saat terbang menuju tali ilahi orde setengah leluhur Zhuoyunzen, dia ditangkap oleh Raja Naga dengan tangan kosong, diam-diam bergulat dengan penguasa penciptaan. Saya adalah kepala pejabat surgawi di Istana Surgawi. Apakah orang yang membawa saya pergi mendapat izin dari saya? Nenek moyang ciptaan mendengus dengan nada menghina hancurkan dirimu sendiri. Zenzai berkata bahwa setiap orang yang berhubungan dengan kematian skala naga akan dibawa ke surga abadi untuk menghadapi cobaan. Menjadi musuh Zenzai, Ji Wang, kamu benar-benar merasakan hidup dan mati bisakah Tianzun melindungimu? Kalau begitu tolong minta perdana abadi untuk datang dan menjemput orang itu secara langsung. Bang, Raja Naga meremas tali ketertiban dewa setengah leluhur di tangannya dan berkata, menurutku, budidaya mereka berdua tidak ada hubungannya dengan kematian Longlin. Bahkan jika mereka benar-benar menyinggung dewa rilem, mereka akan diadili, terserah Tianmong untuk melakukannya. Anda telah melewati batas. Zuo Yunzen melihat sosok tinggi yang berdiri di depannya dan mendengarkan kata-kata kuat Raja Naga. Untuk pertama kalinya di dalam hatinya, dia menyesal bergabung dengan alam dewa di masa lalu. Apakah dia adalah imam kiamat atau murid dari guru sejati abadi? Identitas seperti itu tampaknya dihormati dan dikagumi oleh ribuan orang, tetapi itu hanyalah bidak catur. Ketika Anda dibutuhkan, Anda adalah pendetanya. Ketika Anda harus mati untuk menunjukkan nilai Anda, itu digunakan sebagai pengorbanan. Mengatakan bahwa dia jujur, Raja Naga saat ini juga jujur. Bahkan jika dia menghadapi kebalikan dari leluhur ciptaan dan murong, bahkan jika dia ingin menyinggung Tuhan sejati yang kekal, dia tidak akan pernah mundur. Raja Naga tidak melindunginya, tetapi sebagai kepala pejabat surgawi, dia harus melindungi setiap makhluk hidup di alam semesta surgawi. Murong berkata pada Ji, apakah tubuh Zulong ada di tanganmu? Raja Naga tetap tenang dan memandang ke arah murong kemalangan datang dari mulut. Setengah leluhur murong sebaiknya bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Kamu memang kuat secara mental, tapi ini adalah istana surgawi. Di bawah formasi ilahi, kamu adalah yakin kamu, bisakah kamu pergi? Murong berkata kepada Ji dalam 30 ribu tahun terakhir, yang mulia telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Mungkinkah jenazah Naga leluhur membantu saya? Jika penguasa kehidupan dan kematian surgawi tidak memberikan jenazah leluhur naga sebagai hadiah yang murah hati, bagaimana mungkin dia memintamu, Ji Wang, untuk menjadi kepala pejabat surgawi? Mari kita tidak membicarakan apakah Perdana Menteri Sejati Abadi akan menyerahkan identitasnya dan secara pribadi menangani junior di bawah leluhur ini. Jika Perdana Menteri Sejati Abadi benar-benar perlu datang untuk memaksa penguasa kehidupan dan kematian surgawi keluar, maka Murong Duji dan penguasa penciptaan harus mempertimbangkan apakah Anda masih layak hidup. Karena Ji Wang ingin menonjol, mereka hanya bisa menyerang Ji Wang. Ibu kota pejabat surgawi sudah mati, tetapi penguasa kehidupan dan kematian surgawi masih belum muncul. Raja Naga berkata apakah kamu akan membawaku ke surga abadi? Mungkin lebih baik jika kamu mengubahnya menjadi menyenangkan. Murong Duji mengangkat tangannya sedikit, dan di langit berbintang luas yang berasal dari kekuatan spiritual di belakangnya, sebuah bintang yang menyala-nyala muncul, semakin besar, bergerak menuju ruang di mana istana surgawi berada. Kecemerlangan dan panas yang keluar dari bintang membuat langit dan bumi berkobar putih, seolah-olah melelehkan seluruh angkasa. Tidak, bukan bintang. Itu adalah jimat leluhur. Murong Duji berkata dengan lantang cahaya ilahi dari hukuman ilahi dan tatanan surga memang mengintimidasi, tetapi bagaimana jika dibandingkan dengan jimat ilahi dari kehendak surga untuk membakar dunia yang diberikan oleh zensai. Jimat agung nenek moyang yang terang dan panas seperti bintang, serta aura yang memancar seperti kedatangan nenek moyang secara langsung, membuat banyak dewa gemetar dan menekuk tulang punggungnya. Tidak peduli seberapa kuat cahaya hukuman ilahi dan tatanan surga, mereka hanyalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Kebenaran. Bahkan jika generasi orang kuat di generasi selanjutnya terus mengisi dan menyempurnakannya, mereka masih meninggalkan sebagian dari kekuatan mereka sendiri. Namun, Kaisar Kebenaran sudah terlalu tua, dan kekuatan yang ditinggalkannya terus-menerus hilang. Jimat agung leluhur di depannya mungkin adalah hasil karya leluhur dengan kekuatan spiritual tingkat 96. Legenda itu masih hidup dan sehat. Koma. Setelah Zhang Ruochen mengumpulkan Kiyu dan mengubahnya menjadi kelompok cahaya ke-50, rahasia Wuji lahir secara alami. Rahasia 10%. Aturan leluhur tak terbatas tidak lahir di dalam tubuh, tetapi setelah terkontaminasi oleh kekuatan Kiyu, semua aturan di dalam tubuh mengalami perubahan halus dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Dan, itu berubah sesuai keinginannya. Aturan waktu bisa menjadi aturan ruang, dan aturan ruang bisa menjadi aturan cahaya. Aturan alam semesta tidak bisa lagi menahannya sama sekali. Dia bahkan bisa membuat aturan hanya dengan satu pemikiran. Zhang Ruochen berjalan kembali ke surga dari Hai Shixing Wu, merasakan alam aneh dan misteri dayan, seolah-olah dia telah melompat keluar dari tiga alam dan tidak lagi berada di lima elemen. Sebelum para dewa dunia ilahi bergegas ke Istana Surgawi, dia sebenarnya telah kembali ke Gunung Hukuman Surgawi. Di Pegunungan, Pendeta Tau Hitam Putih, kedua Suanyuan, dan Lian Si, yang mengenakan topi bambu kasa ungu, berdiri di bawah menara pemurnian dewa yang megah dan melihat ke kuil pusat di kejauhan. Melalui berbagai formasi, mereka dapat melihat situasi tegang di sana. Sepertinya guru abadi benar-benar telah menembus level 96. Wajah Pendeta Tau Hitam Putih terkadang menjadi putih, terkadang hitam, dan suasana hatinya sangat berat. Tekanan tak terlihat semacam ini membuatnya merasa putus asa bahkan dengan kekuatan tempur tingkat Tianzun, dan dia tidak dapat melihat cara untuk memecahkan situasi tersebut. Suanyuan R berkata Tianzun, tolong beri perintah, bagaimana cara bertarung. Zhang Ruochen tiba di menara pemurnian dewa dan bergabung dengan mereka setengah jam yang lalu. Dia berkata jika Anda ingin bertarung, ada banyak peluang, tapi tidak sekarang. Perdana Menteri Abadi mengirim Murong Duji, penguasa penciptaan, dan Zhang Hongchen ke Istana Surgawi untuk tujuan pengujian, dan menunggu dewa Surgawi membuat kesalahan. Begitu dewa Surgawi membuat kesalahan, alam dewa dapat memberikan pukulan keras seperti yang dilakukan pada naga hitam Hongmeng. Huang Tian berjalan keluar dari pintu menara selangkah demi selangkah. Dia memiliki bahu lebar dan sosok tinggi dan agung, dengan mata tegas dan tegas. Pendeta Tau Hitam Putih dan Suanyuan Er saling memandang seolah-olah mereka melihat hantu. Bukankah Huang Tian meninggal di Biluopas? Lantai atas menara pemurnian dewa selalu menjadi area terlarang, dan tidak ada yang bisa naik ke sana. Siapa yang mengira bahwa Huang Tian yang sudah mati sedang berlatih pengasingan di dalam? Zhang Ruochen berkata apakah kamu tidak ingin terus berlatih? Alam dewa datang dengan ganas, bagaimana kamu masih bisa berlatih dengan tenang? Dalam permainan catur ini, kamu memiliki terlalu banyak lawan, dan mereka sangat kuat dan sangat berbahaya apakah kamu kekurangan bidak catur? Saya selalu siap untuk jadilah pion pertama yang menyeberangi sungai. Kata Huang Tian dengan nada suara yang hambar, namun tidak ada yang mempertanyakan tekadnya. Zhang Ruochen melambaikan tangannya dan berkata ini belum memburuk sampai ke titik itu. Dalam 30 ribu tahun terakhir, Zhang Ruochen telah muncul beberapa kali, tetapi alam dewa bahkan tidak dapat menangkap jejaknya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ada kekuatan lain di dalamnya, alam semesta. Arus bawah yang menakutkan. Dengan arus bawah ini, mustahil bagi alam dewa untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi saya. Huang Tian berkata ini cukup menarik. Karena ini adalah Zhang Ruochen, Anda pasti memikirkan sesuatu, bukan? Zhang Ruochen menganggup dan tiba-tiba bertanya seberapa jauh kamu dari setengah leluhur. Saya telah mengambil jalan ilahi Dayan Kian Kun sebagai jalan leluhur saya, dan secara samar-samar saya dapat melihat alam setengah leluhur. Namun, saya masih harus menempuh langkah terakhir, yang juga merupakan langkah tersulit. Mungkin perlu ribuan tahun untuk menyadarinya dengan cepat. Mungkin hanya perlu beberapa ribu tahun untuk menyadarinya. Lambat untuk menyadarinya, satu atau dua yuan hui mungkin terjadi, kata Huang Tian. Karena kamu akan menjadi pion pertama di seberang sungai, budidaya tingkat Tianzunmu tidak cukup. Jalan ilahi Dayan Kian Kun ini kebetulan, aku di sini untuk membantumu mencapai pencerahan terlebih dahulu. Seluruh aura Zhang Ruochen tiba-tiba berubah secara dramatis, seperti nenek moyang penyihir tak tertandingi yang datang dari zaman kuno, atau seperti dewa kuno yang menciptakan dunia, menamparkan Huang Tian dengan telapak tangannya. Huang Tian langsung terbang, dan satu tubuh berubah menjadi ribuan tubuh. Setiap tubuh jatuh ke dalam ruang yang gelap dan tanpa batas. Di angkasa, 50 kelompok cahaya muncul seperti 50 bintang, bergerak dalam pola yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah nomor Dayan. Wow, 50 berkas cahaya terbang dari 50 arah berbeda dan tercetak di tubuh Huang Tian. Puluhan langkah lagi, Suanyuan R dan Tau hitam putih sedikit tidak bisa bereaksi. Mereka selalu merasa bahwa percakapan antara penguasa kehidupan dan kematian dan Huang Tian tidak masuk akal. Mengapa ketika Zhang Ruochen muncul di alam semesta, penguasa kehidupan dan kematian surgawi pasti akan mengawasinya? Mengapa penguasa kehidupan dan kematian surgawi menyimpulkan bahwa ada arus bawah di belakang Zhang Ruochen yang dapat bersaing dengan alam dewa? Saat berikutnya, Wow, hari-hari liar yang tak terhitung jumlahnya, kembali dari ruang dan waktu yang berbeda, saling tumpang tindih. Dalam sekejap, fluktuasi aura tingkat setengah leluhur meletus dari tubuhnya, dan pola dewa reguler tingkat setengah leluhur melonjak ke segala arah, mengejutkan Suanyuan kedua dan Tau hitam putih untuk mundur. Apakah ini setengah leluhur yang telah menembus alam? Mereka berdua tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata keterkejutan di hati mereka saat ini, yang kemudian berubah menjadi ekstasi, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Segera setelah saya memikirkan tentang kehidupan setengah leluhur, kultifasi Tianzun tidak ada bandingannya di dunia. Kami bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Penguasa kehidupan dan kematian surgawi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak heran dia bisa begitu tenang setelah mengetahui bahwa guru sejati yang abadi mungkin telah menembus tingkat 96. Huang Tian menarik kembali energi spiritual yang tersebar dan pola ketuhanan yang teratur, dan melihat ke arah Tau hitam dan putih, Suanyuan R, dan Lian Si tidak jauh dari sana. Dia jelas telah tercerahkan di ruang gelap selama 10.000 tahun, tetapi kurang dari seperempat satu jam telah berlalu di dunia nyata. Cara-cara seperti itu membuatnya takut. Dia melihat ke dalam pada tanda dayan yang tergantung di lautan dewa, dan menyadari sesuatu. Kegembiraannya jauh lebih besar daripada kegembiraan Tau hitam putih dan Suanyuan R. Zhang Ruochen menganggup perahu itu telah melewati 10.000 pegunungan. Alam Buddha Barat, cahaya sang Buddha tiba-tiba muncul, penuh kemuliaan kemasan. Yang Mulia Cihang dan Buddha Yuanyi bergegas ke kolam siang-siang, tetapi mereka terlambat satu langkah. Pertempuran telah berakhir, Raja Kedua diselamatkan. Fan Chen berdiri sendirian di tepi kolam, tidak bisa bergerak. Ada lubang berdarah di dadanya sebesar mangkuk, dan daging serta darah di lukanya terbakar, dan percikan api keluar. Dia memutar jari-jarinya, mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan menyempurnakan kekuatan mendominasi yang menyerang dari luka hingga lautan dewa dan jiwa. Api yang berkobar akan membakar daging dan darahnya, lautan ilahi, dan jiwanya, dan akan mengubahnya menjadi abu. Wow, Buddha Yuanyi tertinggal di belakang Fan Chen, membuat lingkaran dengan tangannya, dan pohon bodi dengan cabang yang rimbun muncul di angkasa. Energi Buddha melonjak dari kedua telapak tangan, membawa kekuatan pohon bodi, dan menembus ke dalam tubuh manusia. Fan Chen menarik nafas dan merasa sedikit lebih baik. Ada darah di wajahnya pangeran kedua telah diselamatkan. Dia harus pulih, jika tidak akan ada bencana. Saat itu aku seharusnya tidak berhati lembut untuk itu, sebentar aku benar-benar malu. Percayalah pada penguasa kehidupan dan kematian. Davan dan kedua raja adalah saudara, dan tidak ada cara di dunia fana untuk mengabaikan kematian. Pertama-tama hilangkan kekuatan kutukan yang menyerang tubuh. Yang mulia cihang tergantung tiga kaki di udara, berdiri di atas panggung teratai. Dengan lambayan tangannya, dia menarik kekuatan dunia yang berputar dan menghilangkan setiap jejak kutukan yang membakar tubuh dari luka mematikan. Itu metode Erjun. Hanya orang kuat seperti Erjun yang bisa mengubah dunia fana menjadi gunung seperti sekumpulan anak tangga. Tentu saja, itu juga karena Fan Chen prihatin dengan makhluk di alam Buddha Barat dan takut akibat pertempuran tersebut akan melukai orang yang tidak bersalah. Jadi dia kalah begitu cepat dan sangat pandai dalam hal itu. Fan Chen berangsur-angsur pulih dan dengan cepat berkata ada dua orang yang datang, keduanya sangat misterius. Ada orang kuat tingkat leluhur yang menutupi identitas dan rahasia mereka. Yang satu berlatih seni bela diri, dan yang lainnya mengembangkan kekuatan spiritual. Orang yang berlatih seni bela diri adalah seorang wanita. Dia memegang seruling dan telah mencapai tingkat semi-leluhur. Musiknya selaras dengan tau dan dapat menggerakkan semua aturan dalam jarak tertentu. Mereka yang mengembangkan kekuatan spiritual sangat mahir dalam formasi, dan mereka juga menyambut anggur yang enak. Yang mulia Cihang bertanya apakah ini permaisuri siji. Fan Chen menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya, membentuk mudra penakluk iblis, dan berkata oke. Saya bisa memperbaiki sisa kekuatan kutukan sendiri. Anda harus segera pergi ke istana tidak? Tidak, penguasa hidup dan mati dikurung sampai mati. Guan, temui Tuan Ken Deng dan minta Tuan Ken Deng mengambil tindakan untuk menekan kedua pangeran itu. Lubang berdarah di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Faktanya, di alam fana dan dengan kultivasi sendiri, seseorang dapat menyelesaikan kutukan pembakaran tubuh yang telah ditembus oleh kedua raja tersebut ke dalam tubuh, namun itu akan memakan banyak waktu. Sebelum sembuh total, Fan Chen menginjak kitab suci dengan kakinya, membubung tinggi, dan berkata biksu malang itu meninggalkan tanda Buddha-Nambuda di Laut Dewa, titik akupuntur, dan jiwa kedua raja. Dia tidak bisa lakukan apapun dalam waktu singkat. Benar-benar halus. Dengan tanda Buddha, saya bisa menyusulnya selama saya tidak terlalu jauh. Aku akan pergi bersamamu. Yang mulia Cihang khawatir dan merasa bahwa kelompok orang yang menyelamatkan Erjun sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia teringat ketika Fan Chen sedang melindungi kedua raja di lautan Abu-Abu, dia pernah berkata jika dia melarikan diri dan menimbulkan masalah, biksu malang itu meledakan sumber ketuhanannya dan mengambil nyawanya, aku akan memberimu sebuah penjelasan. Jika Fan Chen benar-benar berhasil mengejar kedua raja tersebut, dia mungkin akan meledakan sumber sucinya untuk menebus dosa-dosanya sebelum Tuan Ken Deng tiba. Fan Chen berkata jika menyangkut leluhur, tidak ada perbedaan apakah satu orang pergi atau dua orang pergi. Amitabha, suara nyanyian Buddha yang tiba-tiba bergema di seluruh alam Buddha Barat. Semua beku di dunia, ada yang berjalan keluar kuil, ada yang bangun dari meditasinya, dan ada yang berhenti sambil berjalan, memandangi terik matahari di atas kepala mereka. Terik matahari semakin besar dan terang. Sosok tanpa kepala yang sangat suci berdiri di tengah terik matahari, menuju ke tanah. Aturan dunia Buddha Barat secara otomatis berputar di sekelilingnya. Lonceng akan berbunyi tanpa dipukul, dan keong akan berbunyi dengan sendirinya tanpa ditiup. Mata air emas muncul dari dalam bumi, dan awan putih mengirimkan awan dan hujan. Bunyi bahasa Sansekerta terdengar di mana-mana dan tidak pernah pudar. Para biksu berlutut dan beribadah. Ini seperti kemunculan Buddha yang datang ke dunia. Dia datang. Amitabha, sang Buddha menyatukan tangannya, matanya dipenuhi kesedihan. Dia telah menunggu ini selama 30 ribu tahun. Bukan berarti dia ingin hal ini terjadi dalam waktu dekat. Namun dia tahu bahwa hal ini tidak bisa dihindari. Dia ada di sini, yang mulia Cihang segera terbang ke pintu masuk dunia yang berputar dan berjaga di sana. Butir cinabar di antara alis mekar dengan warna-warna indah, seperti merahnya matahari terbit, mencerminkan mendekatnya terik matahari. Melihat kasapa tanpa kepala yang telah memasuki alam Buddha Barat, manusia tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar kedua raja tersebut hari ini. Akhir dunia penuh dengan kekacauan. Dia bergerak, muncul di sisi kanan yang mulia Cihang, dan berkata dengan lembut kultivasinya telah mencapai puncak setengah leluhur, dan dia memiliki kekuatan jenazah Buddha. Dia juga dapat menggunakan kekuatan Buddha untuk memobilisasi medan alam Buddha Barat. Jika tidak, musuh, Anda harus menyingkirkan dunia yang berputar-putar dan pergi ke istana sesegera mungkin. Dewa Buddha Yuanyi muncul di sisi kiri yang mulia Cihang sebagai upaya terakhir, alam Buddha Barat juga dapat dikorbankan. Kita tidak boleh membiarkan leluhur lain lahir di alam dewa. Ketiga Buddha mengetahui bahwa kasapa datang ke sini, pertama, untuk merebut dunia pusaran air, dan kedua, untuk mendapatkan pahala abadi yang mulia Cihang dan menjadi pendiri alam tersebut. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di istana sana, jika tidak, kasapa tidak akan pernah berani memasuki alam Buddha Barat. Yang mulia Cihang tampak khawatir. Amitabha. Suara nyanyian Buddha lainnya terdengar, dan kasapa muncul di sisi kolam siang-siang. Air di kolam berubah menjadi mata air emas, dan tanahnya harum. Tanpa kepala, hanya tulang emas. Di dalam rongga tulang rusuk terdapat kepala Buddha api biru yang digantung. Nama Buddha diteriakan dari mulut kepala Buddha api hijau. Kalian bertiga, hari ini ribuan lonceng di alam Buddha Barat berbunyi bersamaan, dan suara bahasa Sansekerta masih terdengar, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa agama Buddha akan segera berkembang, dan seorang Buddha akan dilahirkan untuk memimpin semua makhluk hidup keluar dari penderitaan. Kasapa tanpa kepala memberi hormat dengan tangan terkatup, sangat saleh. Ketiga Buddha semuanya membalas salam. Fan Chen bertanya Anda menyebut yang mulia. Tentu saja Kasapa tidak akan mengucapkan kata kebijaksanaan dan berkata Buddha masa depan. Tiga Buddha tentu mengetahui apa yang ditakuti Kasapa. Gelar Buddha masa depan telah digunakan oleh banyak praktisi Buddhis sejak zaman kuno. Kasapa tanpa kepala berkata guru sejati yang abadi telah menembus tingkat 96. Dialah yang mengarahkan para biksu malang untuk datang ke alam Buddha Barat untuk mendapatkan manfaat dari dunia berputar dan kehidupan abadika siapa, untuk mendapatkan serang alam besar leluhur dan besiaplah untuk melawan sejumlah besar kesengsaraan. Tentu saja. Fan Chen berkata kenapa biksu Buddha itu mendengar ancaman itu. Nenek Moyang dengan kekuatan spiritual tingkat 96 memang sangat menakutkan, kata Dewa Buddha Yuan Yi. Yang mulia Cihang berkata saya khawatir hanya mengambil dunia pusaran air saja tidak cukup. Anda harus pergi ke alam pedang untuk mengambil sekolah bakat tanah murni. Bukan karena tiga Buddha tidak takut, atau karena mereka tidak percaya pada kasapa, tetapi mereka tahu bahwa guru sejati yang abadi tidak akan pernah datang ke alam Buddha Barat. Kasapa tahu lebih baik dari siapapun bahwa mustahil bagi ketiga Buddha untuk secara sukarela menyerahkan dunia dan pahala dari semua generasi. Cara terbaik adalah dengan melancarkan serangan mendadak, menghabisi yang mulia Cihang terlebih dahulu, dan mendapatkan pahala abadi. Alih-alih datang dengan keriuhan besar seperti sekarang, ketiga Buddha diberikan waktu persiapan yang cukup. Jelas sekali, kasapa tanpa kepala masih takut pada penguasa kehidupan dan kematian. Sebelum penguasa kehidupan dan kematian ditindas oleh para Dewa, dia tidak berani menghabisi penguasa Cihang dengan mudah. Tentu saja, ini tidak mutlak. Lagi pula, dengan perlindungan guru murong dan guru sejati abadi, tidak mudah untuk menghabisinya di kitab kehidupan dan kematian. Kasapa menghela nafas apakah kita harus berperang? Apakah kita harus menghancurkan kehidupan alam Buddha Barat? Mereka yang menganut ajaran Buddha harus memiliki pikiran yang baik di dalam hati mereka. Untuk bertahan hidup, seluruh alam Buddha Barat harus dikuburkan bersama mereka. Yang mulia Cihang, Anda tidakkah Anda berpikir Anda terlalu egois? Ketika Buddha Kasapa masih hidup, dia mampu memotong daging dan memberikannya kepada elang, dan dia sangat menghormati dan peduli terhadap kehidupan itu. Fan Chen berkata tidak apa-apa memberi makan elang, tapi tidak baik memberi makan guguk. Kasapa tidak marah sama sekali dan berkata guru Fan Chen layak menjadi biksu terkemuka yang telah mengalami segala sesuatu di dunia manusia. Dia dapat mengucapkan kata-kata kotor dengan mudah. Namun, guru sangat pandai dalam hal itu, bukan? Berapa banyak pukulan bisakah dia menerima dari seorang beku miskin? Sepertinya yang mulia sama sekali tidak takut pada penguasa kehidupan dan kematian. Kasapa berkata di bawah kekuatan spiritual guru sejati abadi tingkat 96, buku kehidupan dan kematian adalah buku yang tidak berguna. Anda mengira biksu malang itu tidak berani mengambil tindakan, tetapi kenyataannya, ini adalah bukan itu masalahnya. Biksu malang itu ada di sini hanya untuk mengambil tindakan. Ini memaksa penguasa kehidupan dan kematian untuk muncul. Jadi tujuan terpentingmu bukanlah menghabisi orang untuk merebut dunia, tapi untuk bekerja sama dengan tindakan alam dewa di istana. Yang mulia Cihang berkata perlahan. Bukankah semuanya sama? Kepala Buddha api hijau dirongga tulang Kasiapa tanpa kepala memancarkan panas yang semakin kuat, berkata kalian bertiga tidak bisa menjadi lawan dari biksu malang jika kalian bekerja sama. Hasil akhirnya pastilah pemimpin barat alam Buddha, hancurkan. Sebenarnya, Cihang, jika kamu mengabdikan dirimu pada dunia dan dirimu sendiri, biksu malang itu bisa berjanji kepadamu bahwa di masa depan, kamu akan melindungi dunia Buddha Barat, membawa agama Buddha ke era berikutnya, dan meneruskannya. Alasan mengapa biksu malang itu tidak mengambil tindakan secara langsung adalah karena dia memiliki niat baik dan takut alam Buddha Barat akan hancur karena bencana. Alam Buddha Barat, Gletser Utara Jauh. Kuil hancur di puncak pegunungan yang tertutup salju. Prajna berdiri di luar kuil hancur, menghadap angin dingin, memandangi lautan awan kemasan di bawah, dan suaranya keluar lapis demi lapis tidaklah cukup hanya dengan menguasai dunia pusaran air, mengapa tidak menyatukan dunia surga. Seperti kita ketahui bersama, dunia surga ada di tangan Prajna. Dan Prajna kembali berlatih di dunia pedang. Kapan dia datang ke alam Buddha Barat? Tidak hanya kasapa tanpa kepala, tetapi juga yang mulia Cihang, Buddha Yuanyi, dan manusia biasa semuanya sedikit terkejut. Kuil hancur adalah tempat budidaya pertapa yang dibangun oleh Feng Si ketika ia datang ke alam Buddha Barat. Untuk dapat memasuki alam Buddha Barat secara diam-diam dan datang bersama Prajna, setidaknya harus ada satu orang kuat dengan tingkat tertinggi. Nusen Zun dan Chan Bing keluar dari kuil hancur. Wah, wah, sungai Styx dan sungai Luo Sui masing-masing mengalir keluar dari dunia alam Dewa Erao. Airnya membentang ke langit, membungkus bumi, dan terhubung ke luar alam semesta. Saat berikutnya, keduanya mengarungi sungai Styx dan sungai Luo, melintasi angkasa, turun ke kolam siang-siang, dan muncul di belakang kasiapa tanpa kepala. Dengan kita berdua, kita seharusnya bisa bersaing dengan yang mulia, bukan? Dewa kemarahan mewujudkan tubuh emas setinggi 99 kaki, mengjulang seperti gunung Buddha di atas gulungan ombak sungai Styx. Pada saat yang sama, di bawah desakan beberapa murid dari sesepuh ke-6 dan Raja serta Dewa Buddha, dengan Aula Jinggai sebagai pusatnya, ribuan kuil di seluruh alam Buddha Barat menembakkan sinar formasi. Dalam sekejap, fluktuasi yang mengkhawatirkan menyebar ke seluruh dunia. Koma, Huang bertanya apakah Anda ingin saya menghancurkan altar bumi? Pentingnya altar bumi bagi dunia ilahi terbukti dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu apa konsekuensinya setelah mulai berjalan. Dalam 30 ribu tahun terakhir, alasan mengapa Zhang Ruochen mendukung pembangunan altar duniawi di alam dewa hanyalah untuk menunda waktu bagi semua orang. Faktanya, selalu ada berbagai kekuatan yang diam-diam mengganggu pembangunan altar, tetapi mereka ditindas oleh alam dewa. Bahkan Raja Naga, kepala pejabat, diam-diam menggunakan cara untuk menunda kemajuannya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata pembasmi sejati abadi telah menembus level 96. Siapapun yang menyentuh altar akan segera dibunuh. Saya ingin Anda menjadi pion pertama di sungai, bukan meminta Anda mati. Sungai manakah ini? Tanya Huang. Zhang Ruochen berkata alam dewa. Beberapa orang yang hadir kaget, yang abadi misterius harus memobilisasi energi dari alam dewa setiap kali dia mengaktifkan menara 72 lantai. Saya pikir alam dewa mungkin jauh lebih penting daripada yang kita bayangkan. Huang langsung memahami arti kata-kata Zhang Ruochen apakah menurut Anda membangun altar bumi mungkin hanya merupakan sarana alam dewa untuk mengalihkan perhatian leluhur semua pihak. Kekuatan mengerikan yang sebenarnya tersembunyi di alam dewa. Zhang Ruochen tampak serius yang abadi tidak memiliki catur gratis, dan altar bumi jelas bukan ancaman. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah sisi baiknya apakah menurut Anda mayat mimpi buruk, pangeran kegelapan, kaisar dewa Giyok Putih, Chiao, Yan Wushen, Del. Orang-orang akan menyaksikan altar dibangun. Huang Dao kekuatan yang ditampilkan di permukaan adalah yang paling mudah untuk dipatahkan. 30 ribu tahun yang lalu, para leluhur dan raksasa di atas tingkat penghormatan pasti telah membuat pengaturan. Tetapi alam dewa diselimuti kabut, dan tidak ada yang bisa saya tidak tahu raksasa macam apa yang disembunyikan. Sebelumnya, siapa yang tahu tentang keberadaan sembilan leluhur? Zhang Ruochen berkata setelah saya memasuki alam leluhur, saya membuat asumsi dan kesimpulan. Jika saya adalah makhluk abadi, hidup di dunia selama ratusan juta tahun, dan telah merencanakan kekacauan besar sebelum masa kesusahan besar, berapa banyak truf kartu yang dapat saya persiapkan? Berapa banyak oksi cadangan yang dapat saya terapkan? Apa hasilnya? Tanya Huang. Zhang Ruochen terdiam beberapa saat dan berkata pertempuran yang dimulai oleh tuan besar saat itu seharusnya telah menghancurkan banyak kartu truf dari yang abadi. Namun, berdasarkan latar belakang faksi leluhur Ming, dapat disimpulkan bahwa selain itu sembilan leluhur dari sepuluh ribu generasi, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di alam dewa. Empat bagian dunia alam dewa leluhur, termasuk laut abu-abu, telah muncul. Tapi segala sesuatu tentang makhluk abadi di alam dewa masih belum diketahui. Huang Dao alam dewa selalu dapat eksis dengan tegak dan lurus. Ia menempati tempat ortodoks, memiliki kekuatan bela diri yang diberikan oleh para dewa, dan mengendalikan alam semesta dengan tanda seni bela diri ilahi. Jelas, di antara semua abadi, ia memiliki kekuatan dan kekuatan terkuat. Dalam hal ini, baik leluhur dunia bawah maupun pangeran kegelapan tidak sebaik itu. Zhang Ruochen berkata jadi, akan sangat berbahaya pergi ke alam dewa di sini. Tidak peduli betapa berbahayanya, Anda harus pergi. Situasi telah mencapai titik di mana kita hanya bisa bergerak maju tetapi tidak bergejolak. Nada bicara huang tegas. Zhang Ruochen berkata tanda dayan yang kutinggalkan di lautan dewamu bisa melepaskan seluruh kekuatanku dalam satu serangan. Jangan beritahu King R bahwa aku masih hidup. Jika aku cukup beruntung untuk kembali hidup, aku akan pergi menemuinya secara langsung, pergi memuja Bai Wei bersamanya, dan memberinya permintaan maaf yang selalu dia inginkan. Tubuh kekar huang juga tampak sedikit sunyi. Begitu orang mempunyai kekhawatiran, mereka tidak bisa menganggap enteng hidup dan mati. Huang adalah orang yang keras kepala dan sombong, saat itu dia sengaja kalah dari Bai King R karena dia tidak tega melihat Bai King R menyianyiakan umurnya untuk berkultivasi. Namun jika diminta menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya, dia tidak bisa melakukannya saat itu. Zhang Ruochen berkata di mana bola pancingnya. Ini bukan urusanmu. Huang memandang tau hitam putih dan suanyuan R, dan berkata, ayo pergi. Dan kita, pendeta tau hitam dan putih itu memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan ketika dia melihat ekspresi serius Huang, dia tahu dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia membusungkan dadanya dan berkata, kami, para biksu, harus menjadi tulang punggung bumi. suanyuan R berterus terang, dia berjalan ke arah Zhang Ruochen dan bertanya, jika kamu pergi ke alam dewa, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, tidak akan ada masalah. Saya hanya punya satu pertanyaan dan pergi setelah menanyakannya. Apakah kamu Zhang kalah? Zhang Ruochen meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatapnya sambil tersenyum tipis. Mengerti, suanyuan R melambaikan tulang lengannya dan mengikuti Huang menuruni gunung, sambil meneriakan jika bukan aku yang pergi ke neraka, siapa lagi, Amitabha. Aku dilahirkan di neraka. Pendeta tau kulit hitam dan putih pergi ke sekolah berdampingan dengannya. Kalau begitu ubah menjadi, jika bukan saya yang memasuki alam dewa, siapa lagi. Koma, ketiganya menghilang dalam cahaya dewa hukuman. Ling Xi menghampiri dan berkata, selamat kepada guru karena telah menerobos alam dan menjadi leluhur pertama. Mulai sekarang, kamu akan sejahtera dan sejahtera. Gao Hai Kuo, kuharap begitu. Zhang Ruochen memandang ke arah kuil pusat, dan menyadari bahwa kekuatan jimat pembakar dunia begitu kuat sehingga membakar ruang dan waktu, seperti tungku dewa yang menekan di atas istana. Koma, merasakan kekuatan jimat pembakar dunia, para dewa yang berkumpul di luar kuil pusat tidak lagi memiliki ilusi apapun. Saat ini, di dunia para dewa, jelas bahwa siapa yang taat akan sejahtera, dan siapa yang menentang akan binasa. Murong Duiji menggunakan langit berbintang yang berasal dari medan kekuatan spiritualnya untuk membungkus seluruh istana, mengisolasi ruang ini dari dunia luar. Saya memiliki kekuatan mental yang kuat sehingga saya tidak dapat mengirim pesan. Orang-orang Jingdao ingin memanggil para dewa dari kuil lima elemen dan memerintahkan mereka untuk mengaktifkan formasi, tetapi mereka gagal. Yang lain mengikuti satu demi satu, tetapi ketika pikiran spiritual keluar, semuanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Banyak dewa yang panik, apalagi saat melihat jimat agung nenek moyang di atas kepala mereka, mereka berkeringat dingin. Jiwang, cepatlah dan minta rasa hormatmu. Kita tidak bisa menolak jimat leluhur agung. Raja Naga dengan tegas berkata sangat menarik, apakah kamu mengacaukan moral militer kami? Ini adalah istananya. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan lawan di bawah leluhur di sini, Ting Universe tidak perlu ada. Iya, Gong tidak takut pada lawan manapun di bawah leluhur, dan jimat agung leluhur hanyalah jimat. Jika Anda bisa mengendalikan kekuatannya, maka kekuatannya mungkin tidak terlalu kuat sehingga tidak bisa ditandingi. Suanyuan Lian menyamar sebagai seorang pria, tampak tampan dan anggun. Dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berkata dengan nyaring jika kita kalah dalam duel di bawah leluhur, kita akan kalah dalam konfrontasi di tingkat para leluhur, leluhur dan dirugikan. Apakah para dewa di alam semesta ting begitu buruk di depan alam dewa? Suanyuan Lian, jangan lupa bagaimana kultifasimu telah meningkat pesat dalam 30 ribu tahun terakhir. Saya tidak lupa. Suanyuan Lian berkata dengan lantang beraninya aku melupakan bagaimana paman keduaku meninggal di menara 72 lantai. Aku melihatnya mati di depanku, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Kamu? Itu karena dia memimpin kebenaran abadi Tuhan menurut keputusan leluhur, dia gagal membersihkan pintu dan menghabisi Suanyuan kedua. Dia harus dijatuhi hukuman mati. Tapi aku tahu kamu ingin menggunakan darahnya untuk menyebar ke tanah Kong Mingsu untuk menangkap jiwa pejuang yang dikirim oleh Kaisar Suan ke era ini. Sebelum kematiannya, paman kedua saya menyerahkan tombak Suanyuan dan armor Kaisar Suan Huang kepada saya dan menyerahkan keluarga Suanyuan kepada saya. Kemudian, mulai sekarang, mulai saat ini, saya, Suanyuan Lian, akan secara resmi menyatakan perang terhadap alam dewa. Perang. Wow, cahaya ilahi gelap dan kuning mekar di tubuh Suanyuan Lian. Kemudian, baju besi kekaisaran hitam dan kuning yang pernah dikenakan oleh Suanyuan Taizen menutupi tubuhnya, dengan kepala naga tergantung di bahunya, jubah hitam seperti bendera pertempuran, dan rasa keberanian dan tekad untuk bertarung sampai mati dengan ledakan alam dewa keluar dari matanya. Ledakan, Suanyuan Halbert di tangannya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan riak energi tersebar ke segala arah. Suanyuan Lianji menunjuk ke arah orang-orang kuat di alam dewa dan meraung dengarkan perintahku, kuil lima penjuru mengerahkan perintah untuk melawan jimat besar para leluhur. Para dewa membentuk barisan, mengarah ke rahasia hukuman, membentuk pasukan dewa penghukum, dan basmi mereka semua. Penyerbu asing dan pencuri internal, basmi murong duiji dulu. 4195. 5195. 5195.